Anda telah mendengar, Wang Chen dan Jiang Chenyuan tampaknya telah menjungkir balikkan dunia. Iya, ku dengar mereka merampok Sekte Matahari Terik di negara Laisu. Benar-benar, sangat brutal, beraninya mereka merampok Sekte Matahari Terik. Apakah mereka lelah hidup? Tepat sekali, Sekte Matahari Terik menjadi gila. Saya ingin tahu apa yang dirampok Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Saya mendengar bahwa ratusan ahli dari Sekte Matahari Terik telah mencari Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Mereka akan mencabik-cabiknya. Kedua orang gila itu. Mereka sangat berani menyentuh siapapun. Sekte Matahari Terik menjadi gila. Mereka sepertinya telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Saya mendengar bahwa mereka bersedia menawarkan 5 juta koin kristal hitam, 3 ramuan bulan misterius, dan sumber daya budidaya tanpa akhir sebagai hadiah. Selama Wang Chen dan Jiang Chenyuan ditangkap hidup-hidup, mereka akan mendapatkan segalanya. Bukan itu saja. Kudengar jika Wang Chen dan Jiang Chenyuan terbunuh, mereka akan mendapat 5 juta koin kristal hitam. Bahkan jika mereka menemukan petunjuk keberadaan mereka, mereka akan mendapatkan hadiah 100 ribu koin kristal hitam. Langit dan alam manusia berada dalam hirup pikuk selama dua hari terakhir. Semua orang berlarian satu sama lain. Mereka yang mencari peluang dikejutkan oleh berita tersebut. Buah naga bumi telah diambil oleh Wang Chen dan Jiang Chenyuan, dan mereka telah membunuh beberapa orang dari Sekte Matahari Terik, menyebabkan sesepuh penjaga Sekte mereka membakar esensi darahnya dan mengalami luka serius. Sekte Matahari Terik hampir menjadi gila. Mereka mengeluarkan perintah pembunuhan ke seluruh dunia. Tiba-tiba, badai melanda. Banyak orang yang ingin mencoba. Sekte Matahari Terik menawarkan hadiah yang besar. Imbalan itu cukup untuk merekrut ahli yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang bergabung dalam perburuan Wang Chen dan yang lainnya dalam dua hari terakhir. Sepertinya kita menjadi terkenal. Pada saat ini, Wang Chen dan Jiang Chenyuan sedikit terengah-engah di hutan terpencil. Setelah istirahat seharian, mereka kembali ke dunia luar. Namun, dia mendengar berita mengejutkan. Sekte Matahari Terik telah melakukan banyak upaya. Mereka benar-benar akan mendorong mereka sampai mati. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengar kata-kata Jiang Chenyuan, Wang Chen berkata dengan tenang. Cahaya dingin berkedip di matanya. Jika dia memiliki kekuatan ahli Matahari Murni, akankah orang-orang dari Sekte Matahari Terik berani melakukan ini? Pada akhirnya, Wang Chen tidak salah sama sekali. Saat itu, dia ditangkap oleh orang-orang dari Sekte Matahari Terik tanpa alasan dan diubah menjadi boneka ketika dia melewati lembah itu. Sekte Matahari Terik pada dasarnya mengirim Wang Chen dan yang lainnya ke kematian mereka. Namun, pada akhirnya, Wang Chen mengandalkan karakteristik uniknya, kekuatannya yang kuat, dan bantuan Ordo Surgawi untuk bertahan hidup. Dia telah berhasil mendapatkan buah naga bumi. Inilah yang diperoleh Wang Chen dengan usahanya sendiri. Mengapa dia harus menyerahkannya kepada Sekte Matahari Terik? Terlebih lagi, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa Sekte Matahari Terik tidak hanya menginginkan buah naga bumi hari itu? Faktanya, ketika mereka melihat perintah surgawi yang dikeluarkan Wang Chen, mereka mulai ngiler. Bahkan jika mereka menyerahkan buah naga bumi, mereka tidak akan membiarkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan pergi. Karena Sekte Matahari Terik tidak punya hati, mengapa Wang Chen harus berbicara tentang kebenaran dengan mereka? Dia telah memperoleh buah naga bumi. Apalagi yang diinginkan oleh Sekte Matahari Terik. Wang Chen lah yang pertama kali mendapatkannya. Wang Chen telah menahan amarahnya atas pengejaran mereka. Maka, sekarang, orang-orang ini bahkan mengeluarkan perintah harus membunuh. Ini benar-benar membuat marah Wang Chen. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen tentu saja tidak sopan sama sekali. He he, ya, itu dia. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Siapa yang kita takuti? Sekelompok bajingan? Tunggu saja. Aku akan membunuh siapapun dari Sekte Matahari Terik setiap kali aku melihat mereka di alam manusia surgawi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan langsung merasa bangga. Dia menyeringai. Sekte Matahari Terik itu kaya. Mereka punya sumber daya. Saya ingin melihat berapa banyak uang dan sumber daya yang mereka miliki. Mata Jiang Chen Yuan berkedip. Tak lama kemudian, dia mendapat ide. Wang Chen, bagaimana menurutmu? Ingin menjadi besar? Jiang Chen Yuan bertanya pada Wang Chen. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen menatapnya dengan sedikit keraguan. Apa rencana Jiang Chen Yuan? Bukankah mereka menawarkan hadiah? Lalu biarkan mereka menawarkan hadiah. Ayo berputar ke belakang dan bunuh sebanyak yang kita bisa. Jika tidak bisa, kami akan melompat keluar dan memberitahu semua orang di mana kami berada. Pada saat itu, berapa banyak uang dan sumber daya yang dapat mereka tawarkan? Kami akan membuat mereka kesal. Jika jumlahnya terlalu banyak, kami akan lari. Teknik gerakanmu tidak lambat, tapi tekniku juga tidak kalah. Jika jumlahnya terlalu sedikit, kami akan langsung menghancurkannya. Jiang Chen Yuan menyeringai. Wang Chen mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata itu. Ide Jiang Chen Yuan bertepatan dengan ide Wang Chen. Wang Chen memikirkan hal yang sama pada saat itu juga. Namun, meski begitu, Wang Chen masih memiliki beberapa kekhawatiran saat ini. Jika kita keluar sekarang, kita akan kesulitan untuk bergerak. Alis Wang Chen terjalin erat. Jika hanya Wang Chen saja, dia tentu tidak akan takut. Masker kulit manusia yang diperoleh dari Teng Yaner dapat membantu Wang Chen menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Meskipun kemunculan topeng kulit manusia telah terlihat di ngarai di luar kota api, itu bukanlah masalah besar. Saat itu gelap dan berangin pada satu hari. Tidak banyak orang yang bisa melihatnya dengan jelas. Terlebih lagi, meskipun mereka dapat melihatnya dengan jelas. Hanya ada puluhan ribu orang. Jumlahnya sangat kecil. Di antara orang-orang itu, berapa banyak yang bisa memasuki alam surga? Para ahli sejati masih belum mengetahui penampilan topeng kulit manusia Wang Chen. Oleh karena itu, dengan masker kulit manusia, Wang Chen dapat berjalan dan bergerak maju dengan lancar di alam surga. Namun, itu lebih merepotkan bagi Jiang Chen Yuan. Ha, apakah Anda berbicara tentang identitas saya? Jangan khawatir, saya punya cara. Anda memiliki masker kulit manusia. Apakah menurut Anda saya tidak melakukannya? Keluarga Jiang saya tidak punya apa-apa lagi, tapi kami punya banyak barang ini. Jiang Chen Yuan tertawa. Saat berikutnya, dia membalik tangannya, dan dua topeng kulit manusia muncul di tangannya. Ini. Melihat adegan ini, Wang Chen kaget. He hei, ini adalah keterampilan yang paling dimiliki oleh keluarga Jiang. Jiang Chen Yuan tertawa bangga. Ternyata alasan mengapa keluarga Jiang terkenal bukan hanya karena kekuatan dan pengaruhnya. Ada juga hal yang sangat penting. Itu adalah keahlian luar biasa mereka, kerajinan tangan. Masker kulit manusia sangat berharga dan sulit dibuat. Tapi bagi keluarga Jiang, itu bukan masalah besar. Ayo, bawakan. Kami akan membunuh mereka selama 10 hari 10 malam. Kami akan membunuh sekte matahari terik 100 kali. Jiang Chen Yuan mendengus dengan senyum sinis di wajahnya. Segera, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan muncul di alam surga yang tak terbatas. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan telah berubah menjadi pria parubaya dengan janggut lebat. Wang Chen, sebaliknya, telah berubah menjadi pria berwajah pucat dan rapuh. Keduanya berjalan maju satu demi satu. Segera, setelah bertanya-tanya, mereka segera mengetahui di mana beberapa tim sekte matahari terik berada. Sekte matahari terik telah menjadi terlalu terkenal akhir-akhir ini. Sangat mudah untuk mengetahui di mana mereka berada. Untuk memburu Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, sekte matahari terik telah mengirimkan ratusan ahli. Di antara mereka, mereka telah mendirikan lebih dari 10 stasiun, mencari keberadaan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan setiap saat. Mengumpulkan informasi. Ini merupakan kemudahan yang luar biasa bagi Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Setelah berdiskusi singkat, keduanya segera menuju stasiun terdekat. Pada saat ini, suasana pembantaian menyebar antara Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Itu adalah bukit yang rendah. Ada 5 atau 6 anggota sekte matahari terik di bukit. Setelah seharian mencari, mereka tampak sedikit lelah saat ini. Sialan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, ke mana mereka pergi? Bajingan, apakah kita akan terus mencari seperti ini? Alam surga baru dibuka selama sebulan. Tiga hari telah berlalu, masih ada peluang yang tidak ada habisnya. Apakah kita akan menyerahkan semuanya? Huh, kamu tidak tahu ini, kan? Saya mendengar bahwa Wang Chen dan Jiang Chen Yuan mengambil harta yang sangat besar kali ini. Jika kita dapat menemukan harta karun itu, itu akan lebih baik daripada peluang apapun. Untuk hal itu, sekte telah merencanakannya selama 100 tahun. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan ini sungguh luar biasa. Apakah mereka benar-benar menganggap sekte matahari terik mudah ditindas? Mereka pasti bosan hidup. Pada saat ini, di tenda kumuh di bawah langit malam, beberapa anggota sekte matahari terik mengeluh atau mendesah. Apa yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa di kegelapan malam, di hutan tidak jauh dari mereka, dua pasang mata sedang menatap mereka. Astaga, astaga. Tepat pada saat ini, dua sosok tiba-tiba berlari keluar seperti kilat. Siapa? Kemunculan siluet yang tiba-tiba menyebabkan wajah beberapa orang yang hadir diliputi keterkejutan dan keheranan. Wang Chen, itu kamu. Saat berikutnya, ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan jelas, salah satu pria itu berseru. Wang Chen, bukan begitu. Saat ini, mereka mengenalinya. Ini adalah Wang Chen yang mereka lacak selama dua hari. Mereka tidak menyangka dia akan muncul di sini saat ini. Apakah dia memprovokasi sekte matahari terik? Mati. Namun, sebelum orang-orang ini marah, Wang Chen dan Jiang Chenyuan menghancurkan mereka. Segel langit empat sisi di tangannya meledak. Aura Wang Chen sangat kuat. Cahaya hitam menyala, menekan ke bawah seperti bulan gelap. Gemuruh. Bumi bergetar. Dalam sekejap, bukit itu rata dengan tanah. Debu tak berujung beterbangan ke langit. Mati. Hahaha. Mengikuti setelah Wang Chen, Jiang Chenyuan menyapu dengan staff penelan surganya. Cahaya hitam menyala, dan puluhan ribu binatang berlari kencang. Wuss. Gelombang udara yang tak terbatas itu bahkan telah menimbulkan angin puyuh yang tak ada habisnya. Kerikil. Pohon. Dimusnahkan. Aura menakutkan itu membuat bumi melolong dan melolong. Ledakan. Engah. Darah disemprotkan. Dalam sekejap mata, tiga orang terbunuh oleh segel langit empat sisi dan staff penelan surga. Ketika dua orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Huh. Alam bulan mistik tingkat lima. Berikan aku hidupmu. Melihat dua orang yang melarikan diri, Jiang Chen Yuan mengangkat alisnya dan mencibir dengan keras. Dua orang yang tersisa berada di level lima alam bulan mistik. Mungkin di dunia luar mereka bisa dianggap ahli. Namun, menghadapi Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, siapakah mereka? Mereka berdua bahkan tidak takut dengan alam bulan mistik tingkat tujuh. Mereka bahkan tidak takut dengan alam bulan mistik tingkat delapan. Apalagi alam bulan mistik tingkat lima. Mencibir, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan masing-masing pergi untuk menekan satu orang. 1662 Dibawah kekuatan kuat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, bagaimana dua seniman bela diri dengan kekuatan level lima kekaisaran bulan hitam bisa melawan mereka? Meskipun Wang Chen dan Jiang Chen Yuan hanyalah pejuang alam bulan mistik tingkat enam. Namun, tingkat perbedaan ini seperti ribuan mil. Selain itu, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan memiliki harta yang sangat kuat di tangan mereka. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Dibawah langit malam, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bergandengan tangan dan memusnahkan garnisun Sekte Matahari Terik tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha. Tanpa berhenti terlalu lama, keduanya segera menuju stasiun berikutnya. Dalam kegelapan malam, sosok Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bersinar dan mereka dengan cepat menyerang. Berkat kekuatan tempur mereka yang gagah berani, Sekte Matahari Terik dicopot satu demi satu. Bahaya terus bermunculan, darah terus mengalir, dan kehidupan terus memudar. Yang ini, kita hancurkan bersama-sama. Saat fajar, Jiang Chen Yuan dan Wang Chen telah menempuh jarak ratusan mil dengan membunuh. Malam ini, mereka menghancurkan tujuh markas Sekte Matahari Terik dan membunuh lebih dari 30 orang. Saat ini, keduanya berdiri di depan bes kedelapan. Naga langit turun. Segel surgawi empat sisi. Berdiri di puncak, Wang Chen tampak kedinginan saat dia melihat pangkalan sederhana di aliran gunung. Dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, dia dengan cepat mengeluarkan segel surgawi empat sisi dan tatanan surga. Melolong. Gemuruh. Ketenangan malam terkoyak saat ini. Ribuan binatang mengaum dan bergegas ke aliran gunung. Segel surgawi empat sisi jatuh dari langit seperti gunung besar. Pancaran cahaya melesat ke langit, mengguncang sembilan langit. Bumi bergetar. Malam sudah tidak ada lagi. Jiang Chen Yuan, yang berada di samping Wang Chen, juga tidak tinggal diam. Sambil mengaum, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berlari keluar. Dia menyapu tongkat penelan langit di tangannya. Pada saat ini, dengan suntikan ki iblis, batang penelan langit berubah menjadi pilar setinggi langit. Dengan kilatan cahaya hitam, pilar setinggi langit tersapu, menyebabkan ribuan binatang mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh tidak henti-hentinya. Saat fajar, itu adalah waktu terbaik untuk tidur. Namun, suara gemuruh membangunkan orang-orang dari sekte matahari terik di pangkalan. Sayangnya, sebelum mereka dapat melihat apa yang terjadi, naga dewa telah menyerbu masuk. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Segel langit empat sisi hancur, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Binatang buas yang tak ada habisnya melonjak, dengan ganas menimbulkan kekacauan, meninggalkan pemandangan kehancuran. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dalam sekejap mata, lima atau enam orang tewas di tempat. Bajingan, siapa itu? Beraninya kamu melawan sekte matahari terik? Di tengah ledakan dan suara kehancuran, suara gemuruh terdengar. Desir-desir. Lampu merah membubung ke langit, menghubungkan langit dan bumi. Sesosok melayang ke langit di tengah bahaya. Dia seperti dewa iblis, dewa perang. Melayang di udara, lelaki tua babak belur dan babak belur berlumuran darah ini meraung marah. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelesaian ini, salah satu ahli yang dikirim oleh sekte matahari terik, dan seorang tetua dari sekte matahari terik. Kekuatannya telah mencapai Mystic Moon level 7. Justru karena kekuatannya yang besar dia mampu selamat dari bencana. Namun, saat ini, dia juga terluka parah. Anjing tua, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Saat lelaki tua itu meraung dengan marah, tubuh Jiang Chen Yuan bersinar, dan dia menembak ke arah lelaki tua itu seperti sambaran petir. Telapak tangannya terangkat, mengguncang awan. Gemuruh. Seolah-olah guntur dan kilat telah mengoyak langit. Kilatan cahaya hitam membuat Fajar kembali menjadi kegelapan. Layar cahaya menutupi langit, mengandung kekuatan tak terbatas. Anginnya sangat kencang. Kemanapun ia lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Wang Chen, Jiang Chen Yuan, kalian berdua pencuri. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dengan jelas. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan dia meraung marah. Ternyata itu adalah dua orang yang diburu oleh sekte matahari terik. Mereka sebenarnya muncul di sini, menyergak pemukiman, dan membunuh beberapa orang. Kenyataan ini seperti tamparan di wajah sekte matahari terik, membuat mereka gila dan hancur. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pembuluh darah muncul di kepalanya saat lelaki tua itu meraung. Dia tidak menghindar, tetapi langsung meninju ke arah Jiang Chen Yuan. Warna sekeliling berubah saat dia meninju. Layar cahaya putih meledak, dan seolah-olah pasukan yang kuat sedang menunggangi kuda. Badai tak berujung melanda, dan dalam sekejap, suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus. Gemuruh. Aliran gunung bergetar. Aliran gunung, yang telah rusak para oleh segel langit empat sisi, benar-benar runtuh. Gunung-gunung di kedua sisinya retak dan runtuh. Of. Jiang Chen Yuan memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Namun, dia dengan cepat mengejar Jiang Chen Yuan lagi. Aku akan menanganimu. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mengangkat alisnya ke kejauhan. Orang tua ini seharusnya menjadi lawan terkuat yang dia dan Jiang Chen Yuan temui malam ini, bukan? Dia tidak menyangka bisa melukai Jiang Chen Yuan. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, dan api Rose Vince menyala. Wang Chen berubah menjadi dewa perang yang tingginya puluhan kaki. Ledakan. Gelombang seribu lapis menyerang dengan ganas. Bukankah kekuatan orang tua ini mendominasi dan ganas? Wang Chen ingin melihat bagaimana dia bisa menahan gelombang seribu lapisnya. Meskipun gerakan ini lambat, tidak ada keraguan bahwa gerakan ini sangat kuat. Kamu mendekati kematian. Melihat Wang Chen menghalangi di depannya, lelaki tua dari sekte matahari terik, yang sudah marah karena marah, tidak peduli dengan hal lain. Menghadapi serangan Wang Chen, Wang Chen, yang memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri, langsung memblokirnya. Gemuruh. Suara tabrakan yang memekatkan telinga terdengar. Setelah satu gerakan, keduanya benar-benar seimbang, dan keduanya mundur dengan cepat. Lagi. Merasakan kidan darah yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen tiba-tiba penuh semangat. Dengan raungan yang panjang, dia berubah menjadi barisan bayangan dan menerkam lelaki tua itu lagi. Bentrokan kekuatan absolut seperti itu menstimulasi darah di bagian terdalam tubuh Wang Chen, membuat Wang Chen sangat bersemangat. Ledakan. 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 Dengan cepat, Wang Chen dan lelaki tua itu melancarkan konfrontasi paling primitif. Benturan tubuh mereka, benturan telapak tangan, benturan tinju. Semua ini adalah cara bertarung paling langsung. Tidak ada cara mengelak, tidak ada teknik untuk dibicarakan. Konfrontasi yang begitu intens membuat Wang Chen dan lelaki tua itu menjadi gila. Hal ini terutama berlaku untuk Wang Chen. Seribu gelombang gravitasi miliknya memiliki sejarah panjang dan penuh dengan daya ledak. Itu seperti ombak laut, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya sepertinya meningkat setiap kali serangan telapak tangan. Tetua dari Sekte Matahari Terik juga menampilkan serangkaian teknik tinju yang kuat. Namun, dibandingkan dengan karakteristik gelombang seribu lapis milik Wang Chen, dia tidak begitu menonjol. Selain itu, Wang Chen telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi kekacauan yang tak ada habisnya, kuat dan mendominasi. Ini membuat Wang Chen semakin berani saat bertarung. Dari kebuntuan di awal, dia perlahan-lahan meraih keunggulan dan akhirnya menekan lelaki tua itu. Boom, boom, boom. Pada saat ini, dengan setiap serangan telapak tangan Wang Chen, lelaki tua itu terpaksa mundur lagi dan lagi. Dia seperti iblis, tak terkalahkan ke segala arah. Sial, orang ini, bahkan lebih arogan daripada binatang ajaib. Menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi dari jauh, sudut mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak, dan dia memasang ekspresi aneh. Bukankah pertarungan Wang Chen terlalu mendominasi? Jiang Chen Yuan secara pribadi pernah merasakan kekuatan orang tua itu sebelumnya. Kekuatannya tidak biasa, dan serangannya tidak biasa. Kemampuannya bahkan telah melukai Jiang Chen Yuan dan hampir memaksanya memilih untuk melakukan kejahatan. Tapi sekarang... Sekarang, Wang Chen telah sepenuhnya menekan anjing tua itu dalam konfrontasi langsung. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Biarpun mereka iblis, mereka tidak memiliki tubuh sekuat itu, bukan. Binatang ajaib hanya segila ini. Tapi aku suka cara bertarung yang mendominasi. He he, lugas dan cukup tegas. Sekalipun anjing tua itu dibunuh kali ini, dia tidak akan berkata apa-apa, bukan. Lalu, Jiang Chen Yuan tiba-tiba tertawa. Wang Chen, bunuh dia. Hancurkan dia. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan berteriak keras. Boom, boom, boom. Gelombang udara terpancar, cahaya melesat ke langit, dan langit serta bumi berguncang. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan reruntuhan muncul satu demi satu. Pertarungan antara Wang Chen dan lelaki tua dari sekte matahari terik telah memasuki tahap paling intens. Pa, pa, pa. Tulangnya bergetar, kekuatan kacau melonjak, dan telapak gelombang jatuh terus meraung. Ledakan. Akhirnya, di bawah tekanan gila-gilaan, lelaki tua dari sekte matahari terik itu tidak bisa lagi melawan. Akhirnya, dia dikirim terbang oleh telapak tangan Wang Chen. Engah. Retak, retak. Darah muncrat, dan semua tulangnya patah. Tidak peduli seberapa kuat tubuh iblis, mustahil bagi mereka untuk menahan kekuatan telapak gelombang tumpang tindih yang diberikan Wang Chen secara ekstrim. Saat ini, entah berapa banyak tulang di tubuh lelaki tua itu yang patah. Ledakan. Tubuhnya jatuh dengan keras di atas batu besar yang jaraknya seribu meter, dan batu itu pun pecah. Tubuhnya bergetar hebat, dan lelaki tua itu terbaring di tanah, berjuang untuk bangun. Tapi dia tidak bisa lagi melakukannya. Aku tidak menyangka, kamu, menjadi, begitu kuat. Melihat Wang Chen, yang muncul di depannya dan menatapnya, yang bisa mengambil nyawanya kapan saja, lelaki tua itu berkata dengan susah payah. Setiap kata dan kalimat sepertinya menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia yakin akan kekalahannya dalam pertempuran ini. Aspek yang selalu dia banggakan telah dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Apalagi yang dia katakan. Bunuh aku. Saat berikutnya, lelaki tua itu menutup matanya dan berkata dengan suara rendah. Karena dia kalah, dia akan mati. Dia sudah mengambil keputusan pada hari pertama dia terjun ke seni bela diri. Orang-orang dari sekte matahari terik tidak akan melepaskanmu. Lalu, dia menatap Wang Chen dan mendengus dingin. Engah. Darah berceceran, dan hidupnya berakhir. Rajurit rilembulan mistik level tujuh tewas di tangan Wang Chen. Dia menyingkirkan senjata kekuatan asal dan memandangi tubuh lelaki tua itu dengan dingin. Jika sekte matahari terik ingin datang, datanglah padaku. Aku akan menerimanya. Kata-katanya mendominasi. Wang Chen tidak takut dengan sekte matahari terik. Pembantaian hari ini hanyalah permulaan. Sekte matahari terik ingin menghancurkannya. Maka dia mungkin juga menghancurkan sekte matahari terik. Pada saat ini, aura Wang Chen melonjak. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berbalik dan pergi bersama Jiang Chen Yuan tanpa melihat tubuh lelaki tua itu. 1663 Saat matahari menyinari alam manusia surgawi, alam manusia surgawi sedang gempar. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bergandengan tangan. Dalam satu malam, mereka menghancurkan sembilan benteng sekte matahari terik dan membunuh lebih dari lima puluh orang. Berita mengejutkan melanda seluruh alam manusia surgawi dalam waktu singkat seperti embusan angin. Ketika banyak orang mendengar berita tersebut, betapa terkejutnya hati mereka. Wang Chen ini benar-benar gila. Ini benar-benar menentang alam. Klan matahari terik yang kuat telah menderita kerugian besar di tangan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Kali ini, klan matahari terik benar-benar akan menjadi gila. Lebih dari lima puluh orang, termasuk banyak pakar bulan mistik. Bahkan sekte seperti klan matahari terik tidak sanggup menanggung kerugian sebesar itu. Seruan dan keributan menyebar. Apa yang dilakukan Wang Chen mengejutkan semua orang di alam manusia surgawi dan membuat mereka menghela nafas dengan emosi. Meskipun klan matahari terik adalah sekte teratas di negara Laisu, namun mereka tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Meskipun ada banyak ahli di alam iblis, prajurit yang bisa mencapai level bulan mistik masih jarang. Sekuat klan matahari terik, hanya ada sekitar 100 prajurit tingkat bulan mistik. Ini merupakan angka yang mengejutkan. Angka yang mampu membuat seluruh bumi bergetar. Namun, kali ini, mereka kehilangan banyak orang. Di antara lebih dari 50 orang yang terbunuh, ada lebih dari 10 prajurit tingkat bulan mistik. Dapat dikatakan bahwa klan matahari terik telah kehilangan hampir sepertujuh prajurit tingkat bulan mistik mereka. Di antara mereka, ada banyak di tingkat penatua. Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Di saat yang sama, setelah menerima kabar buruk satu demi satu, para ahli klan matahari terik di alam manusia surgawi menjadi gila. Kali ini, untuk buah naga bumi, klan matahari terik telah mengirimkan tim yang kuat. Mereka telah mengirim hampir sepertiga prajurit tingkat bulan mistik mereka ke alam manusia surgawi. Selain orang-orang tua di klan, banyak tetua dan pelindung telah memasuki alam manusia surgawi. Di antara mereka, bahkan tetua pertama, yang berada di puncak alam bulan mistik tingkat sembilan dan sudah lama tidak bertarung, secara pribadi telah memimpin tim ke alam manusia surgawi. Hal ini sudah bisa dianggap telah memobilisasi banyak orang. Namun, buah naga bumi tersembunyi dengan baik. Ditambah dengan formasi kuat di mana buah naga bumi berada, sekte matahari terik tidak perlu khawatir akan dirampok. Oleh karena itu, mereka mengirim penatua kian fan penjaga bulan mistik level delapan yang kuat untuk menjaga tempat itu. Siapa sangka buah naga bumi yang seharusnya benar-benar aman ini ternyata punya masalah terbesar? Sekarang, bukan hanya buah naga bumi yang dicuri, namun sekte matahari terik juga menderita banyak korban jiwa. Lebih dari sepuluh prajurit peringkat mistik moon. Ini adalah sekitar sepertuju ahli dari sekte matahari terik, dan setengah dari ahli bulan hitam yang telah memasuki alam surgawi. Hanya dalam satu malam, itu musnah. Selain kekalahan dalam dua hari terakhir, mereka telah kehilangan lebih dari separuh prajurit peringkat bulan mistik mereka di wilayah surga dan manusia. Ini cukup membuat semua orang di sekte matahari terik merasa patah hati. Temukan mereka, berapapun harganya, kita harus menemukan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dan membunuh mereka tanpa ampun. Akhirnya, bahkan penatua konsekrator yang selama ini diam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Puncak peringkat bulan mistik sudah menjadi yang terkuat di antara para pejuang yang bisa memasuki wilayah surga dan manusia. Di atas peringkat mistik Moon adalah peringkat Puresun. Mengesampingkan fakta bahwa mereka sangat misterius dan sulit dipahami, bahkan jika mereka muncul, orang-orang itu tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, kata-kata penatua konsekrator cukup kuat. Surga dan wilayah manusia berguncang. Sekte matahari terik menyerang lagi. Kali ini, mereka mengungkap sebuah kabar mengejutkan. Buah naga bumi telah muncul dan berada di tangan Wang Chen. Total ada tiga buah. Selama mereka bisa membunuh Wang Chen, mereka tidak hanya akan mendapatkan ketiga buah naga bumi ini. Mereka juga akan menerima hadiah tanpa akhir dari Sekte Matahari Terik. Mendengar kabar tersebut, orang-orang yang sudah terlanjur heboh pun semakin heboh. Hampir semua ahli di surga dan domain manusia telah bergabung dalam perburuan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Bahkan para ahli super yang tidak terpengaruh oleh hadiah yang diberikan oleh Sekte Matahari Terik sehari sebelumnya dan hanya fokus mencari pertemuan kebetulan mau tidak mau bersiap untuk menyerang setelah mendengar tentang buah naga bumi. Buah naga bumi adalah pertemuan kebetulan terbesar. Pada saat yang sama, para ahli itu akhirnya mengerti mengapa Sekte Matahari Terik mengamuk. Tiga buah naga bumi telah direbut oleh Wang Chen. Siapapun yang berada di posisi mereka mungkin akan mengamuk, bukan? Tentu saja, selain mereka yang meratapi, ada juga mereka yang tidak sependapat dengan Sekte Matahari Terik dan merasa sombong. Sekte Matahari Terik tidak hanya kehilangan harta penting, tetapi mereka juga menderita kerugian besar. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Chen dan Jiang Chenyuan seperti tamparan di wajah klan Matahari Terik, mengeluarkan suara yang keras dan jelas. Sekte Matahari Terik, yang memiliki sejarah ribuan dan puluhan ribu tahun, kini benar-benar dipermalukan. Tentu saja, beberapa orang senang melihatnya. Wang Chen, sepertinya dia orang yang cukup mengesankan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang yang mendengar nama Wang Chen untuk pertama kalinya pasti merasa penasaran. Orang itu sepertinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam surgawi, Duan Tianren, tuan muda dari Sekte Bulan Iblis, bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeringai. Sebagai sekte teratas di negara jin yang berapi-api, Sekte Bulan Iblis secara alami tidak memiliki hubungan yang baik dengan sekte teratas di negara Laisu, Sekte Matahari Terik. Mereka selalu menjadi pesaing, jadi Sekte Bulan Iblis adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar dari hilangnya Sekte Matahari Terik. Sepertinya Wang Chen mengalami banyak pertemuan kebetulan baru-baru ini. Kekuatannya telah meningkat pesat. Seorang lelaki tua yang berdiri di samping Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, Wang Chen saat ini tidak lagi sama seperti beberapa bulan yang lalu. Hem, ku harap dia lebih kuat. Duan Tianren tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukankah Kiao cukup kuat sekarang? Cek-cek, aku tidak menyangka dia mendapatkan warisan iblis besar. Sekarang dia telah menduduki Kabupaten Changcu, masih ada kesenjangan antara Wang Chen dan dia. Saat menyebut Kiao, mata Duan Tianren berkedip dengan cahaya dingin. Tuan muda, apakah kita akan memburu Wang Chen? Setelah mendengar kata-kata Duan Tianren, dia terdiam. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu dengan hati-hati bertanya kepada Duan Tianren. Meskipun dia tidak menyukai Sekte Matahari Terik, namun, buah naga bumi yang Wang Chen telah menarik perhatian Sekte Bulan Iblis. Mintalah seseorang untuk mengawasinya. Tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Jika perlu, kita bisa membantunya. Kami tidak sedang terburu-buru. Biarkan dia membunuh selama beberapa hari lagi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membuat Sekte Matahari Terik merasa lebih kesakitan? Lebih baik kita mengusir bajingan tua itu. Duan Tianren berkata dengan suara rendah. Iya. Orang tua itu dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata Duan Tianren. Saat ini, kata-kata Duan Tianren sangat berwibawa di Sekte Bulan Iblis. Tidak banyak orang yang berani menentangnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan Gulang dan Gehao? Duan Tianren tiba-tiba bertanya setelah menghentikan lelaki tua yang hendak pergi. Hem, mereka berdua mungkin menuju domain pedang. Kami akan segera dapat menemukannya. Jawab orang tua itu. Domain pedang. Hem, ayo ke sana juga. Kata-kata lelaki tua itu membuat Duan Tianren mengangkat alisnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tersenyum. Domain pedang adalah tempat terkenal di domain surga dan manusia. Itu juga merupakan tempat yang penuh bahaya. Dia tidak menyangka Gulang dan Gehao muncul di sana pada waktu yang bersamaan. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang besar. Brengsek, anjing-anjing tua dari sekte matahari terik itu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Mereka bahkan tidak menginginkan buah naga bumi lagi. Selama sehari, Wang Chen dan Jiang Chenyuan dengan hati-hati berjalan di surga dan wilayah manusia di bawah naungan masker kulit manusia. Mereka berdua secara alami menyadari berita bahwa sekte matahari terik telah menyebar. Kita harus mengakui bahwa sekte matahari terik sangat tegas dan kejam. Mereka benar-benar membuang informasi seperti itu. Ini merupakan pukulan fatal bagi Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Awalnya, jika itu hanya hadiah, Wang Chen dan Jiang Chenyuan tidak keberatan sesekali mengekspos diri mereka sendiri. Kemudian, mereka akan membuat sekte matahari terik berdarah beberapa kali. Namun kini, mereka tidak berani melakukannya dengan gegabuh. Jika mereka berani melakukannya sekarang, dijamin banyak orang akan memburu mereka dengan cara apapun. Buah naga bumi terlalu menggoda. Memikirkan hal ini, wajah Jiang Chenyuan penuh dengan kesuraman. Berusaha sekuat tenaga, mereka hanya menunggu untuk mendapatkan manfaatnya. Wang Chen mencibir kata-kata Jiang Chenyuan. Matanya suram. Sekte matahari terik pasti tidak akan menyerah pada buah naga bumi. Sekarang, mereka tidak boleh kehilangan lagi. Oleh karena itu, mereka harus meminjam kekuatan. Jangan lupa, sekte matahari terik telah mengirimkan barang antik tua kali ini. Kata Wang Chen sambil menyipitkan matanya. Kata-katanya membuat Jiang Chenyuan kembali sadar. Itu benar, he he. Jika sekte matahari terik ingin memburu kita sendirian, aku jamin aku akan membunuh semua prajurit alam bulan mistik mereka satu persatu. Kalau begitu, he he, posisi sekte matahari terik pasti akan terguncang. Sekarang sepertinya mereka mencoba membunuh kita dengan pisau pinjaman. Kita harus berhati-hati terhadap barang antik tua itu. Sedangkan sisanya, kami akan hancurkan mereka. Alam bulan mistik puncak tingkat sembilan, seorang tetua dari sekte matahari terik. Dia adalah satu-satunya yang diwaspadai Jiang Chenyuan. Dia bukan satu-satunya. Kali ini, saya tidak tahu berapa banyak ahli dari alam iblis yang telah masuk. Pasti ada lebih dari satu seniman bela diri tingkat sembilan di alam bulan mistik. Pasti ada beberapa di antaranya. Wang Chen mengerutkan kening. Kekuatan alam iblis dapat ditunjukkan di sini. Jika sekte matahari terik dapat mengirimkan ahli alam bulan mistik tingkat sembilan, bagaimana dengan sekte bulan iblis? Bagaimana dengan sekte besar di negara lain? Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik pertapa di antara mereka? Tidak ada yang bisa memikirkan hal ini. Kemunculan buah naga bumi pasti akan menarik perhatian orang-orang tersebut. Wang Chen harus berhati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hindari pusat perhatian, atau terus menekannya? Jiang Chenyuan bertanya sambil menyipitkan matanya. Domain pedang. Ayo pergi ke sana. Menghadapi pertanyaan Jiang Chenyuan, Wang Chen tiba-tiba berkata. Melalui pemahaman bertahap tentang alam surgawi dalam beberapa hari terakhir. Dia mengetahui berita itu dari Jiang Chenyuan. Hal ini membuat Wang Chen mengambil keputusan. 1664 Alam pedang adalah zona kematian di barat laut alam manusia surgawi. Dikelilingi oleh awan sepanjang tahun dan dipenuhi energi yin. Legenda mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana para dewa dan iblis bertarung. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan. Darah mewarnai ngarai menjadi merah. Mayat menumpuk di pegunungan. Pahlawan dan jenius yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Pertempuran itulah yang menentukan status manusia. Ras iblis kemudian diusir dari benua Tian Suan dan disegel di alam iblis. Sedangkan untuk domain pedang, juga karena pertempuran itulah seorang pria paruh baya di selimuti aura mematikan. Tidak diketahui berapa banyak roh kepahlawanan yang bertahan di sana, tidak mau bubar untuk waktu yang lama. Juga dikabarkan bahwa ada harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya di alam pedang. Namun, karena roh heroik belum pergi, dan karena aura dan formasi unik di alam pedang, alam pedang dipenuhi dengan bahaya. Banyak orang yang tidak berani masuk. Langit berkabut. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sudah berdiri di pintu masuk alam pedang. Meskipun mereka belum masuk, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan gelombang aura kekerasan yang memancar dari alam pedang saat mereka berdiri di pinggiran alam. Wuss! Angin kencang melewati seluruh alam pedang dan bergegas keluar dari ngarai, menghasilkan peluit rendah yang menusuk telinga. Seolah-olah roh kepahlawanan yang tak terhitung jumlahnya sedang menangis. Pertempuran macam apa yang terjadi di era Arcean? Hati Wang Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan ini. Ayo masuk. He he, ayo hindari bajingan tua dari sekte matahari terik itu dulu. Saat aku keluar dari alam pedang, aku akan kembali dan membunuh mereka selama sepuluh hari sepuluh malam. Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum sambil menatap Wang Chen. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi penasaran. Peluang apa yang ada di dunia pedang? Ia hanya mengetahui dari informasi yang diturunkan oleh nenek moyangnya bahwa tempat ini sangat berbahaya dan penuh peluang. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan secara alami sangat ingin mencobanya. Ayo pergi, ayo masuk. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen akhirnya melihat ke dalam alam pedang. Langit suram, lapisan awan gelap seperti dasar pot hitam, mencekiknya. Tanahnya berwarna merah darah, merah darah yang sangat mencolok. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu, tapi tempat ini masih berwarna merah. Setiap inci tanah berlumuran darah, dan banyak nyawa melayang. Sepertinya ada sedikit bau darah di udara. Hembusan angin kencang bertiup ke wajah mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar merasakan darah mereka menjadi dingin. Semakin dalam mereka pergi, semakin kental bau darahnya. Uuuu. Samar-samar, dunia ini seolah sudah merdeka. Suara rintihan pelan terdengar. Dia tidak tahu apakah itu deru angin atau tangisan semangat kepahlawanan. Berapa banyak orang yang meninggal di sini? Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan yang sunyi, tandus, menyedihkan, dan berdarah. Di sisi ini, darah mereka sepertinya sudah mulai memadat. Tanpa disadari, suasana hatinya pun menjadi berat. Dong-dong-dong. Dia mengambil langkah demi langkah, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, suara langkah kakinya bergema di udara. Seolah-olah langkah kakinya telah mendarat di bagian terdalam hati setiap orang, menyebabkan jiwa mereka berdebar-debar. Tempat ini sungguh luar biasa. Ekspresi Wang Chen serius. Tanpa sadar, Wang Chen samar-samar bisa merasakan bahwa mereka sedang mendekati bahaya. Tampaknya ada bahaya yang tak terbatas menunggu mereka di depan mereka. Ada seseorang. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan, yang berada di sebelah Wang Chen, tiba-tiba berseru. Tidak jauh dari situ, pada saat ini, seorang pria berlumuran darah keluar dari lembah, menuju Wang Chen dan yang lainnya. Berhenti. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan dan Wang Chen dengan cepat menjadi waspada. Siapa kamu? Apa yang terjadi di sana? Jiang Chen Yuan meraih pria yang sedikit bingung dan bertanya. Hantu? Banyak sekali hantu. Ada banyak sekali hantu baik di sana. Tidak. Jangan bunuh aku. Jangan. Ekspresinya kusam, ketakutan, dan pucat. Ditangkap oleh Jiang Chen Yuan, pria itu berjuang sekuat tenaga dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia berteriak dan menjerit ngeri. Tidak. Mereka. Mereka di sini. Mereka akan membunuhku. Jangan. Tiba-tiba, dia berteriak. Tidak. Kemudian, ledakan energi meletus dari suatu tempat, dan dia melepaskan diri dari cengkeraman Jiang Chen Yuan dan melarikan diri keluar lembah seperti orang gila. Melihat adegan ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan saling memandang. Tempat ini memang terlihat aneh. Ekspresi Jiang Chen Yuan berangsur-angsur menjadi serius. Namun, dia adalah ahli bela diri bintang level 7, namun dia berani memasuki dunia pedang. Dia benar-benar mendekati kematian. Mampu melarikan diri hidup-hidup sudah merupakan keberuntungan terbesar kami. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya. Baru saja, saat dia meraih pria itu, dia merasakan kekuatan pria itu. Namun, kekuatan pria itu hanya berada di tingkat bintang 7. Dengan kekuatan sebesar itu, dia justru berani memasuki dunia pedang. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kita harus tahu bahwa bahkan seorang ahli bela diri mistik mun tidak akan berani masuk dengan gegabuh. Ayo, masuk dan lihat. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen melihat ke kedalaman dunia pedang dan berkata dengan suara rendah. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mengapa kesadaran pria ini menjadi kacau? Jika dia adalah roh jahat, dia pasti tidak akan menjadi seperti ini. Jika tidak, bukankah 10 ribu token hantu di tangan Wang Chen benar-benar tak terkalahkan? Di bawah saran Wang Chen, keduanya dengan cepat memasuki kedalaman alam pedang. Desis. Namun, saat keduanya berjalan beberapa ratus meter, mereka langsung terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mereka dengan keras menghirup udara dingin. Mayat ada di mana-mana, inilah pemandangan di depan mereka. Saat ini, setidaknya ada selusin mayat bertumpuk di ruang terbuka di depan mereka. Darah berkumpul menjadi aliran kecil, mengalir perlahan. Bau darah di udara sungguh memuakan. Terbukti, kawan bintang level 7 sebelumnya seharusnya melarikan diri dari sini. Wajah orang-orang yang meninggal di sini dipenuhi ketakutan. Mata mereka hampir keluar dan jatuh ke tanah. Jiwa mereka semua telah dilahap. Kemudian, saat berikutnya, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Setelah beberapa penyelidikan, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa jiwa orang-orang ini telah menghilang. Jelas sekali, ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang biasa. Hanya 10 ribu token hantu di tangan Wang Chen yang bisa melakukan ini. Selain itu, yang tersisa adalah roh jahat yang sebenarnya. Roh heroik. Jiang Chen Yuan bertanya dengan suara rendah. Di dalam dunia pedang, ada banyak roh kepahlawanan yang kuat. Mungkinkah itu benar-benar penampakan roh kepahlawanan? Semua roh heroik ini adalah makhluk hidup yang kuat dari era primordial. Mereka bertarung berdampingan dengan dewa sejati dan dewa iblis. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Bahkan jika mereka telah mati bertahun-tahun yang lalu, mereka masih berkeliaran di alam pedang ini. Jika roh heroik ini muncul, dengan kekuatan jiwa mereka yang kuat. Ini memang bisa menimbulkan efek yang mengejutkan. Mungkin itu benar-benar bisa membuat orang mengigau. Itu mungkin. Mari berhati-hati. Kata Wang Chen. Tapi ini masih merupakan pinggiran dari dunia pedang. Kudengar roh kepahlawanan hanya ada di dalam. Apa yang sedang terjadi? Jiang Chen Yuan bingung. Pada saat berikutnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia berkata, sialan. Mungkinkah seseorang bergegas ke dunia pedang? Itulah satu-satunya cara untuk mendobrak penghalang dan membiarkan beberapa roh heroik melarikan diri. Jiang Chen Yuan berkata dengan gugup. Dalam informasi yang ditinggalkan nenek moyang keluarga, terdapat catatan kemunculan roh-roh kepahlawanan. Roh kepahlawanan ini sangat kuat. Salah satu dari mereka akan menyebabkan pembantaian yang mengerikan. Bahkan ada suatu masa ketika roh kepahlawanan yang tak tertandingi muncul dan membunuh ratusan ahli. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli mistik moon terbaik. Pada akhirnya, beberapa ahli mistik moon bekerja sama untuk menekannya, dan ratusan ahli mistik moon bertarung bersama untuk memusnahkan semangat heroik yang kuat itu. Jika roh kepahlawanan yang begitu kuat muncul lagi, bukankah itu akan sangat berbahaya? Sialan, Wang Chen, hati-hati. Jika tidak ada jalan lain, kami akan segera kabur. Sial, bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Monster berusia beberapa juta tahun yang menyelinap keluar itu sungguh menantang surga. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mulai mengeluh. Begitu dia mengatakan itu, mereka berdua menjadi waspada dan dengan hati-hati berjalan maju selangkah demi selangkah. Di udara, suara rintihan pelan terus berlanjut. Astaga! Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depan mereka. Tidak baik, hindari itu. Melihat ini, Wang Chen tanpa sadar melompat menjauh dan berteriak pada saat bersamaan. Suara mendesing. Namun, teriakan Wang Chen masih terlambat. Di sampingnya, Jiang Chen Yuan tidak punya waktu untuk menghindar. Seketika, diiringi suara menusuk yang teredam, beberapa luka muncul di tubuhnya. Ah! Bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan tangis kesakitan. Itu bukan karena luka-luka ini. Sebaliknya, sebagian dari rohnya telah tercabut pada saat itu juga. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak tak tertahankan. Desir! Desir! Setelah sosok ilusi itu berhasil, ia menghilang ke dunia tanpa batas dalam sekejap. Sial! Itu semangat heroik. Itu pasti semangat kepahlawanan. Sambil mengertakkan gigi, Jiang Chen Yuan buru-buru datang ke sisi Wang Chen. Mereka berdua berdiri saling membelakangi, dengan waspada melihat sekeliling. Semangat heroik telah muncul. Tampaknya seseorang benar-benar telah menembus kedalaman domain pedang. Terlebih lagi, hal itu telah membuat penghalang menjadi khawatir. Saat ini, bahaya mulai menyebar. Itu datang. Tiba-tiba, tidak jauh dari situ, udara bergetar, lalu bayangan hitam melintas. Enyahlah! Dengan teriakan keras, Wang Chen buru-buru meninju dengan kedua tangannya. Ledakan! Bintik-bintik cahaya kemasan bersinar. Di bawah pukulan itu, langit dan bumi terbalik. Bang! Samar-samar, seolah-olah menabrak sesuatu yang padat, suara benturan yang teredam terdengar. Bayangan yang terbang di atasnya terdorong mundur oleh gelombang kejut. Dalam sekejap, sosok ilusi itu mencoba menghindari serangan itu. Kemana kamu pergi? Melihat roh kepahlawanan akhirnya muncul, bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya lolos begitu saja. Jika dia membiarkannya lolos, siapa yang tahu berapa banyak lagi bahaya yang akan menimpanya. Oleh karena itu, setelah raungan, sosok Wang Chen melintas, dan dia buru-buru mengejarnya. Dia ingin melihat betapa kuatnya semangat kepahlawanan dari kebanggaan dan pahlawan wanita surga kuno. 1665 Tepuk-tepuk-tepuk Dengan kedua telapak tangannya, aura Wang Chen seperti pelangi pada saat itu. Suara mendesing. Angin palem bersiul. Dalam sekejap mata, Wang Chen menggunakan wind guard step dan bergegas ke depan bayangan. Ledakan Sambil meraung, telapak tangan Wang Chen membentur tubuh bayangan itu dengan keras. Tubuhnya bergetar dan Wang Chen tercengang. Mati Pada saat itu, suara serak terdengar, seolah-olah berasal dari neraka sembilan kata. Setelah bayangan itu dikelilingi oleh Wang Chen dan Jiang Chenyuan, ia tidak berniat untuk terus melarikan diri atau bersembunyi. Ia berbalik dan menatap Wang Chen dengan dingin. Wajahnya pucat dan tubuhnya penuh aura pembunuh. Meskipun telah mengambang selama ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, wajah roh pahlawan abadi masih utuh. Seolah-olah seseorang dapat melihat sosok yang mendominasi dan tak terkalahkan dari zaman abadi. Astaga! Astaga! Saat suara serak itu turun, sosok itu melintas dan muncul di depan Wang Chen pada saat berikutnya. Astaga! Udara terkoyak dan beberapa lubang hitam muncul. Aura yang kuat membuat wajah Wang Chen berubah dan dia harus menghindar ke belakang. Aura yang kuat membuat Wang Chen bahkan tidak berani memblokirnya dengan gegabuh. Sangat kuat! Roh pahlawan sangat kuat di zaman abadi. Untuk bisa bertarung berdampingan dengan Dewa Sejati dan Dewa Iblis, bisa dibayangkan betapa luar biasa kekuatannya. Bahkan sekarang, setelah mengalami baptisan waktu dan menjadi roh pahlawan, kekuatannya masih tidak bisa dianggap remeh. Dengan lambayan tangannya, dia bisa menghancurkan dunia. Boom! 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 Gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Pada saat itu, seluruh area pedang tampak bergetar. Roh pahlawan, setelah diblokir, mulai menjadi gila. Setiap gerakan seakan ingin menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun ia melewatinya, gunung, sungai, dan batu-batu besar hancur menjadi bubuk. Sialan, Wang Chen, kita bukan tandingannya. Terus-menerus menghindari serangan roh pahlawan, Jiang Chen Yuan mengeluh tanpa henti. Dia dikelilingi oleh bahaya. Dia telah berjuang kembali dari ambang kematian berkali-kali. Jika bukan karena keberuntungannya, dia akan mati berkali-kali. Meski begitu, jiwanya terpaksa terbelah menjadi dua. Rasa sakit yang datang dari jiwanya hampir membuat Jiang Chen Yuan pingsan. Hu hu hu. Hembusan angin menari-nari dan mendatangkan malapetaka. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan melakukan yang terbaik untuk menghindari gelombang demi gelombang serangan dari roh pahlawan. Tak ada habisnya dan tak ada habisnya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Wang Chen juga mengeluh di dalam hatinya. Kekuatan semangat kepahlawanan ini berada di luar imajinasinya. Faktanya, bahkan Raja Hantu Hitam dan Putih pada saat itu tidak lebih dari ini, bukan? Sepertinya ini satu-satunya cara. Dengan mengerutkan kening, Wang Chen mengambil keputusan. Dia berusaha sekuat tenaga. Dengan cepat melemparkan dua pil guyuan ke dalam mulutnya, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan kekacauannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tatanan surgawi muncul di tangan Wang Chen. Dia akan menekan roh pahlawan ini. Pada saat ini, roh pahlawan sedang berada dalam hirup pikuk. Mengandalkan kekuatan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sendiri, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan roh pahlawan ini. Faktanya, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri saat ini. Roh pahlawan ini terlalu cepat. Selain itu, tampaknya ia juga memperhatikan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Sekali menyerang, ia tidak akan mudah menyerah. Hanya tatanan surgawi yang dapat membawa titik balik. Menekan. Kekuatan kekacauan di tubuhnya melonjak. Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan perintah surgawi. Bas. Di bawah rangsangan kekuatan kekacauan yang tak ada habisnya, tatanan surgawi bersinar terang. Pada saat ini, tatanan surgawi yang melayang di udara seperti matahari yang menyilaukan. Itu menerangi seluruh dunia pedang. Dalam cahaya ini, bau darah sepertinya menyebar. Awan gelap seakan tersebar. Bumi tampak sunyi. Wang Chen mencoba yang terbaik untuk mendorong cahaya untuk menyelimuti roh pahlawan. Roh pahlawan ini sangat kuat. Namun, tatanan surgawi adalah bagian dari dewa sejati. Mungkin item ini bisa menekan aura heroic spirit. Ini adalah harapan terakhir Wang Chen. Itu juga merupakan pertaruhan terakhirnya. Ah. Di saat yang sama, roh pahlawan merasakan aura ini. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi garang. Dia meraung keras. Saat ini, dia benar-benar berhenti menyerang Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan melolong kesakitan. Ya Tuhan, apakah kamu sudah kembali? Aku telah menunggumu selama tiga juta tahun. Suara serak terdengar. Tiba-tiba, melihat tatanan surgawi, roh pahlawan sepertinya mengingat sesuatu dan berteriak dengan penuh semangat. Tiga juta tahun. Dia sebenarnya adalah seorang ahli super yang telah jatuh di sini bahkan sebelum dunia iblis disegel. Dia telah jatuh bahkan sebelum ras iblis diusir dari benua Tian Suan dan masih menjadi penguasa benua Tian Suan. Medan perang ini jelas bukan tempat di mana dewa sejati dan dewa iblis bertempur, seperti yang dikatakan Jiang Chen Yuan. Ini bukanlah pertempuran yang menentukan nasib ras iblis. Tampaknya dewa sejati dan dewa iblis telah lama bertarung di sini. Hanya saja tidak ada yang tahu. Mereka baru saja meninggalkan domain pedang ini. Sampai entah berapa tahun yang lalu, ketika domain pedang ditemukan, mereka salah mengira itu adalah medan perang dewa iblis dan dewa iblis. Kata-kata roh pahlawan membuat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan semakin terkejut. Ya Tuhan, kamu akhirnya kembali. Tiga juta tahun. Tiga juta tahun penuh. Saya sudah lupa siapa saya. Saya sudah melupakan semuanya. Aku telah hanyut dalam kekacauan. Aku telah terkikis oleh waktu. Aku bukan lagi aku yang dulu. Saya hanya punya pikiran untuk membunuh. Mata roh pahlawan tampak berkaca-kaca. Dia tiba-tiba berlutut di tanah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan berkata kesakitan. Suaranya sangat sedih. Tiga juta tahun. Setelah seseorang meninggal, jiwanya melayang di tempat ini selama lebih dari tiga juta tahun. Bisa dibayangkan penyiksaan macam apa itu. Waktu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Itu bahkan membuatnya lupa siapa dirinya. Identitasnya, segalanya. Pada saat ini, bermandikan cahaya dewa sejati, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Siapa saya? Ark? Siapa aku? Kenapa aku menunggumu kembali? Kenapa saya di sini? Meski dia bermandikan cahaya dewa sejati, roh pahlawan masih terlalu banyak lupa. Dia bergumam pelan dengan matanya. Pada akhirnya, dia mengamuk. Adegan ini membuat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan gemetar ketakutan. Jika roh pahlawan mengamuk dan bahkan Tian Ling tidak bisa mengendalikannya, mereka berdua mungkin akan mati. Roh kepahlawanan ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Siapa yang bisa menahan serangan roh pahlawan yang mengamuk? Benar? Aku ingat sekarang. Saya menunggu Anda kembali. Aku ingin pergi ke Battle of Glory bersamamu. Kami ingin melindungi setiap inci tanah. Kami ingin menggunakan darah untuk mewujudkan kejayaan. Namun, apa yang dikhawatirkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan pada akhirnya tidak terjadi. Setelah roh pahlawan mengamuk, dia tiba-tiba terdiam. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata dengan penuh semangat, agung. Ya, saya menunggu kemuliaan. Saya menunggu pesanan Anda. Saya menunggu pesanan Anda. Namun, itu sudah tiga juta tahun. Lebih dari tiga juta tahun. Kenapa kamu belum kembali? Roh pahlawan tiba-tiba berkata dengan nada sedih. Aku tahu. Saya tahu bahwa Dewa Iblis juga telah datang. Sialan ras Iblis, mereka masih menguasai negeri ini. Mereka masih memperbudak umat manusia. Aku tidak bisa menerima ini. Sungguh tidak bisa. Tapi aku sudah mati. Saya tidak bisa mengikuti Glory dan jejak Anda lagi. Ah. Saat dia berbicara, roh pahlawan mulai meraung keras. Dia belum menyelesaikan misinya. Dia belum mencapai tujuannya. Tapi pada akhirnya, dialah yang pertama mati. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Wuss. Angin menderu-deru. Dalam kegilaannya, rambut panjang roh pahlawan menari-nari ditiup angin. Matanya menjadi merah padam. Ya Tuhan, kenapa aku merasa oramu lemah sekali? Ini bukanlah aura yang seharusnya Anda miliki. Mungkinkah kamu juga terjatuh? Tidak. Saya tidak percaya. Apakah benar-benar tidak ada cara bagi umat manusia untuk bangkit kembali? Saya tidak bisa menerima ini. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Tanda seru-tanda seru petik dua. Pada saat ini, aura roh pahlawan mulai mengamuk. Ditiup angin, auranya menjadi semakin ganas. Hal ini menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Karena itu masalahnya, aku akan mengubah dan menghancurkan dunia. Aku akan mengumpulkan darah ke dalam sungai. Aku akan mengubah dunia menjadi neraka. Tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat ganas, dan kemudian dia meraung dengan ganas. Dia sudah gila. Dia telah kehilangan keyakinannya, hidupnya, dan tujuannya. Semua ini secara bertahap membuat alasan terakhirnya menghilang. Dia ingin berubah menjadi iblis dan memulai pembantaian tanpa batas. Tidak, kamu tidak bisa. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak peduli lagi. Dia buru-buru berdiri dan berteriak. Saat ini, Wang Chen sangat gugup. Jika dia membiarkan orang ini menjadi gila dan meledak, dunia pasti akan runtuh. Pada saat itu, darah akan mengalir jutaan mil, dan dunia akan menjadi neraka. Mayat ada di mana-mana. Roh pahlawan ini sangat kuat. Dia menduga tidak banyak orang yang bisa menolaknya. Ledakan. Begitu suara Wang Chen turun, roh pahlawan menoleh dan menatapnya. Tatapan itu cukup untuk mengguncang langit. Di bawah tatapan itu, tanah meledak, dan udara mengepul, menyebabkan Wang Chen terdorong ke belakang lagi dan lagi. Wang Chen hampir kehilangan nyawanya karena satu pandangan itu. Aura macam apa itu? Seberapa kuatnya itu? Melihat pemandangan itu, Jiang Chen Yuan menelan ludah. Jantungnya juga ada di tenggorokannya. Saat ini, dia belum pernah segugup ini sebelumnya. Kamu, kamu tidak boleh kehilangan akal sehatmu. Kini, dunia berada dalam kedamaian. Umat manusia telah menjadi mandiri. Ras iblis telah disegel di dunia iblis. Keinginan Anda telah menjadi kenyataan. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kemuliaan Tuhan yang sejati. Cahaya kemuliaan menyelimuti dunia. Jika Anda bertindak sembarangan, kemuliaan ini tidak akan ada lagi. Hatinya sangat gugup. Wang Chen berusaha keras untuk menstabilkan tubuhnya saat dia buru-buru berkata. Setiap kata sangat jelas. Dia takut roh pahlawan ini akan menjadi gila. Saat ini, Wang Chen ingin melakukan upaya terakhir. Dia ingin menstabilkan roh pahlawan ini. 1666. Melihat semangat kepahlawanan akan menjadi gila lagi. Hati Wang Chen berdebar-debar. Apa, ras iblis disegel? Kata-kata Wang Chen sepertinya menggelisahkan roh pahlawan purba. Ia berhenti dan menatap Wang Chen dengan mata merah. Ya, dunia iblis disegel. Benua Tian Xuan diperintah oleh manusia. Benua bulan merah diperintah oleh binatang iblis. Wang Chen dengan cepat menambahkan. Ya, ras iblis telah disegel di dunia iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Chen Yuan juga buru-buru berkata saat ini. Roh pahlawan purba. Orang yang berdiri di depan mereka adalah roh pahlawan primordial yang sangat kuat. Hanya satu pandangan darinya hampir membunuh Wang Chen. Belum lagi dirinya sendiri. Jiang Chen Yuan juga takut roh pahlawan primordial akan menjadi gila. Dia tidak ingin datang ke alam pedang dan terbunuh tanpa mendapatkan apapun. Itu akan menjadi kerugian besar. Dunia iblis tersegel. Apakah dunia iblis benar-benar tersegel? Roh pahlawan purba sepertinya sedang berjuang. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, suaranya rendah dan serak. Iblis? Iya, kamu adalah iblis. Tapi kamu. Pada saat berikutnya, roh pahlawan primordial tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Chen. Kamu adalah manusia. Karena dunia iblis disegel, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu berdansa dengan demon raceh? Kenapa? Dengan raungan marah, auranya membumbung tinggi ke langit. Boom-bumbum. Gelombang suara yang menakutkan menyapu ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung itu rata. Puncak gunung satu demi satu meledak dan runtuh. Debu memenuhi langit, dan ledakannya memekakkan telinga. Mendesis. Melihat adegan ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan terkejut. Seberapa kuatkah roh pahlawan primordial saat itu? Level seperti apa yang telah dia capai? Kalau tidak, bagaimana jiwa yang tertinggal bisa begitu ganas setelah mati bertahun-tahun? Tidak heran Jiang Chen Yuan mengatakan bahwa ada catatan roh pahlawan purba muncul dan membunuh ratusan pembudidaya kuat, termasuk seorang pembudidaya bulan mistik. Pada akhirnya, banyak kultifator kuat yang bekerja sama untuk menekan dan menghancurkan roh pahlawan purba. Roh pahlawan purba dihadapannya bahkan lebih kuat, bukan? Untuk sesaat, hati Wang Chen jatuh ke dasar lembah. Manusia, katakan padaku, kenapa kamu ada di sini bersama para iblis? Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan mengubahmu menjadi ketiadaan. Setelah mengamuk, roh pahlawan primordial memelototi Wang Chen dan berteriak. Hai. Aura pembunuh yang mengerikan terus menyelimuti area tersebut, menekan Wang Chen hingga tetesan darah merembes keluar dari pori-porinya. Manusia, astaga, Wang Chen, kamu adalah manusia. Kata-kata roh pahlawan primordial menyebabkan ekspresi Jiang Chen Yuan berubah drastis. Manusia, bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Chen Yuan tidak pernah merasakan aura manusia apapun dari Wang Chen. Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Jiang Chen Yuan tidak dapat mempercayainya. Ya, saya orang. Menghadapi roh pahlawan purba, Wang Chen tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Segel King Tian Chou kuat, dan batu giok yang diberikan Lone Wolf kepadanya dapat menyembunyikan kehadirannya. Tapi apa itu sebelum roh pahlawan purba? Itu hanyalah ketiadaan. Roh pahlawan purba telah melihat identitas Wang Chen dengan sekali pandang. Di era primordial, para iblis disegel oleh dewa sejati dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya diusir dari benua bulan merah. Manusia menduduki benua Tian Suan. Namun, dunia akan segera mengalami perubahan besar. Dunia iblis, benua Tian Suan, dan benua bulan merah. Jalan antara tiga alam akan segera terbuka. Ketika saatnya tiba, akan terjadi perang tanpa akhir. Itu sebabnya aku memasuki dunia iblis untuk berlatih. Untuk bersiap menghadapi kekacauan yang akan datang. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu roh pahlawan primordial tujuannya. Dia melihat roh pahlawan purba dengan hati-hati. Apakah kau berbohong padaku? Atau apakah kamu antek iblis? Roh pahlawan purba meneriaki pertanyaan Wang Chen. Suara itu membuat dunia Wang Chen berputar. Aku tidak pernah berbohong padamu. Perhatikan dirimu sendiri. Wang Chen buru-buru mengedarkan energi kacau di sekelilingnya. Bakat garis keturunan. Mengaktifkan. Tidak berani menunda, Wang Chen buru-buru mengaktifkan bakat garis keturunannya. Ledakan. Auranya membubung ke langit. Gelombang udara yang dahsyat menyapu. Mengaum. Pada saat ini, di belakang Wang Chen, naga dan harimau tampak melompat dan melompat, berevolusi menjadi segudang alam surga. Wang Chen melepaskan aura garis keturunannya sepenuhnya. Ini adalah garis keturunan dewa sejati. Kamu, kamu adalah keturunan dewa sejati. Merasakan aura Wang Chen, roh pahlawan purba berseru tak percaya. Garis keturunan dewa sejati, dia tidak mungkin salah. Ini adalah garis keturunan yang hanya dimiliki oleh garis keturunan dewa sejati. Bagaimana ini mungkin? Dimanakah Tuhan yang sejati? Dimanakah Tuhan yang sejati? Roh pahlawan primordial bergegas ke depan Wang Chen dan meraung. Perubahan besar di benua Tian Suan, dewa sejati telah jatuh dan menghilang. Garis darah bela diri ilahiku adalah warisan dari dewa sejati. Lindungi benua Tian Suan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Boom! Mendengar kata-kata Wang Chen, angin terasa dingin. Gelombang udara yang tak berujung bergulung-gulung, memaksa Wang Chen mundur terus-menerus. Jatuh! Bagaimana mungkin Tuhan yang sejati bisa jatuh? Ah! Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dewa sejati bisa jatuh? Berita Wang Chen membuat roh pahlawan primordial mengaum dengan marah. Pergi-pergi. Kamu adalah penerus dewa sejati. Aku tidak akan membunuhmu. Keluar! Keluar dari sini. Saya ingin darah berkumpul. Saya ingin menjelajahi alam semesta untuk menemukan Tuhan yang sejati. Roh pahlawan purba meraung. Hah! Kata-kata roh pahlawan primordial membuat Wang Chen menghela nafas lega. Setidaknya, dia tahu bahwa hidupnya telah terselamatkan sekarang. Roh pahlawan purba tidak akan membunuhnya karena garis keturunan dewa sejati. Namun, Wang Chen tidak mau pergi begitu saja. Di dalam hatinya, sebuah ide berani mulai muncul. Dewa sejati telah hilang. Apakah Anda benar-benar ingin dunia ini menjadi sungai darah? Sekarang, tiga alam sedang berubah, dan bencana akan datang. Dewa sejati mengorbankan nyawanya untuk menjaga keseimbangan tiga alam. Apakah Anda tega melihat keseimbangan ini rusak? Apakah Anda ingin membunuh dengan cara apapun? Apakah Anda ingin membiarkan situasi ini berlanjut? Apakah Anda ingin upaya Tuhan yang sejati sia-sia? Mata Wang Chen berputar saat dia berteriak. Dia bertaruh. Dia bertaruh pada kesetiaan roh pahlawan purba kepada dewa sejati. Dari perilaku roh pahlawan purba barusan, dia dapat melihat bahwa roh pahlawan purba memiliki rasa hormat yang tak tertandingi terhadap dewa sejati. Dia akan mengikuti dewa sejati selamanya. Dia ingin manusia berdiri sendiri. Sekarang, Wang Chen berharap menggunakan kata-kata ini untuk memprovokasi dia. Desis. Jiang Chen Yuan hampir jatuh ke tanah saat mendengar kata-kata Wang Chen. Gila, Wang Chen, kamu gila. Menurunkan suaranya, Jiang Chen Yuan buru-buru menarik Wang Chen kembali dan berteriak dengan cemas. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan identitas Wang Chen sebagai manusia. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini. Berengsek. Ia akhirnya sempat meninggalkan tempat ini. Namun Wang Chen justru berinisiatif memprovokasi bintang jahat tersebut. Bukankah dia sedang mencari kematian? Bahkan orang gila pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Jiang Chen Yuan ingin menyumbat mulut Wang Chen. Hmm. Namun, reaksi Jiang Chen Yuan masih terlalu lambat. Wang Chen sudah selesai berbicara. Roh pahlawan purba menjadi tenang ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia berbalik dan menatap Wang Chen dengan dingin. Apa yang kamu coba katakan? Roh pahlawan primordial sepertinya memahami pikiran Wang Chen dan bertanya dengan dingin. Tiga alam sedang berubah. Karena Anda begitu kuat, mengapa Anda tidak melakukan bagian Anda untuk menjaga stabilitas tiga alam? Bukankah itu tujuanmu? Bukankah itu tujuan Tuhan yang sejati? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Jantungnya bahkan berhenti berdetak saat ini. Tentu saja, dia tahu hal gila apa yang dia lakukan saat ini. Tiga alam. Kata-kata Wang Chen membuat roh pahlawan purba terdiam. Dia menatap langit berbintang yang tak terbatas seolah sedang memikirkan sesuatu. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bahkan tidak berani bernafas saat mereka menunggu dengan tenang. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Itulah yang dilakukan Tuhan sejati. Akhirnya, setelah sekian lama, roh pahlawan purba menghela nafas. Lalu, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Mungkin, dengan garis keturunan dewa sejatimu, kamu bisa melakukannya suatu hari nanti. Bahkan jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan bencana ini, setidaknya kamu dapat mengendalikannya seminimal mungkin. Wang Chen menambahkan dengan enggan. Dia tidak menyerah untuk mencoba membujuknya. Ini adalah roh pahlawan purba. Seberapa kuatkah itu? Dengan kekuatannya, jika bisa ditundukkan oleh Wang Chen dan menjadi raja hantu dari sejuta token hantu, kemana Wang Chen tidak bisa pergi di dunia ini? Pikiran Wang Chen saat ini adalah pergi dengan roh pahlawan primordial. Sejuta token hantu membutuhkan jiwa yang begitu kuat. Kamu punya sejuta token hantu, kan? Tiba-tiba, roh pahlawan purba bertanya setelah hening beberapa saat. Hah? Kata-kata itu membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia tercengang. Dia menemukan. Uhuk, uhuk, uhuk. Sial, anak ini benar-benar punya ide ini. Pada saat yang sama, mata Jiang Chen Yuan melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Pada saat ini, hati Jiang Chen Yuan dipenuhi keheranan. Dia benar-benar tercengang. Wang Chen terkutuk ini gila. Dia sebenarnya punya ambisi seperti itu. Jika orang biasa bertemu dengan roh pahlawan purba, mereka akan bersembunyi tepat waktu. Mengapa mereka mengambil inisiatif untuk melakukan pendekatan? Tujuan orang ini adalah untuk menundukkan roh pahlawan purba. Sejuta token hantunya. Jika orang ini benar-benar menundukkan roh pahlawan purba, bukankah dia tak terkalahkan? Dalam sekejap, Jiang Chen Yuan terkejut, iri, dan kesal. Orang ini bukan manusia. Aku punya sejuta token hantu. Di bawah keheranan Jiang Chen Yuan, Wang Chen tersenyum pahit. Karena dia sudah ketahuan, tidak ada gunanya terus menyembunyikannya. Kalau tidak, jika dia membuat marah roh pahlawan purba, konsekuensinya tidak terbayangkan. Juta token hantu. Saya tidak menyangka itu ada di tangan Anda. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, roh pahlawan purba menghela nafas pelan. Sudah berapa tahun, barang milik Raja Hantu Shen Luo sekarang ada di dunia manusia. Saya menduga dia mungkin sudah mati, bukan? Roh pahlawan purba dipenuhi dengan emosi. Wang Chen menunggu dengan tenang. Dia berharap roh pahlawan purba menyetujui idenya. Baik, jika itu masalahnya, aku akan melakukan bagianku. Dewa sejati telah kembali dan kemuliaan telah muncul kembali. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Akhirnya, setelah sekian lama, roh pahlawan purba menghela nafas. Uh! Jiang Chen Yuan tercengang. Wang Chen terkutuk ini berhasil. Dia luar biasa. Jiang Chen Yuan memiliki keinginan untuk memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Bahkan Wang Chen merasa tercekik. Kebahagiaan ini sepertinya datang terlalu tiba-tiba. Tapi sejuta token hantumu tidak bisa menampungku. Namun, sebelum Wang Chen benar-benar bersemangat, roh pahlawan primordial tiba-tiba mengubah topik dan berkata dengan acuh tak acuh. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh roh pahlawan purba. Token sejuta hantu tidak dapat menahannya. Mungkinkah dia pergi bersama Wang Chen dalam wujud jiwanya? Bukankah itu terlalu luar biasa? 1667 Kata-kata roh pahlawan primordial membingungkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Terutama Wang Chen. Dia sangat gembira dengan kata-kata roh pahlawan purba. Dia tidak menyangka roh pahlawan purba akan menyetujui permintaannya. Namun, Wang Chen merasa gugup sekarang karena topiknya telah berubah. Lencana 10 ribu roh terlalu kecil. Melihat Wang Chen, roh pahlawan purba berkata dengan tenang, setelah kamu memasukinya, kekuatanmu akan melemah dan kamu akan berubah menjadi hantu jahat, kehilangan kesadaranmu. Bagaimana pendapatmu, senior? Wang Chen bertanya dengan hati-hati. Lupakan saja, 3 juta tahun telah berlalu. Waktu berlalu begitu saja. Waktu berlalu. Tuhan yang sejati sudah tidak ada lagi. Kita tidak perlu ada lagi. Dunia adalah milik Anda sekarang. Roh pahlawan purba menghela nafas. Jika itu masalahnya, saya akan membantu Anda mengaktifkan lencana surgawi. Begitu dia selesai berbicara, aura roh pahlawan purba tiba-tiba melonjak. Suara mendesing. Di bawah angin kencang, dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju lencana surgawi. Ya Tuhan, aku datang untuk mengikutimu. Desahan samar memenuhi udara. Bintik-bintik cahaya bintang mengalir ke tatanan surgawi pada saat berikutnya. Senior. Seruan Wang Chen datang terlambat. Dia tidak bisa menghentikan roh pahlawan primordial sama sekali. Dalam sekejap mata, cahaya bintang menyelimuti lencana surgawi. Suara mendesing. Itu seperti bintang di langit dan bima sakti yang mengalir. Cahaya bintang akhirnya menyatu menjadi lencana surgawi. Bas dengungan-dengungan. Lencana surgawi bergetar. Di bawah energi ini, ia bergetar dan bergetar. Ledakan. Sesaat kemudian, ketika cahaya bintang benar-benar masuk dan menghilang, langit menjadi gelap. Lencana surgawi kembali damai. Gelombang udara yang megah naik ke langit pada saat ini. Dalam sekejap, gelombang udara membumbung tinggi ke angkasa. Tampaknya telah menembus awan darah yang tebal. Ini. Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan Jiang Chenyuan tercengang. Ketika lencana surgawi kembali ke tangan Wang Chen, mata Wang Chen membelalak. Pada saat ini, token surga sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Warna merah darah samar perlahan mengalir di dalamnya. Mungkinkah ini inkarnasi dari roh pahlawan purba? Senior. Wang Chen berseru. Namun, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Itu menghilang tanpa jejak, menyatu dengan dekrit surgawi. Roh pahlawan purba sudah tidak ada lagi. Setelah menunggu lebih dari 3 juta tahun, inilah hasil yang saya dapatkan. Saya tidak bisa menahannya. Jiang Chenyuan menghela nafas. Keyakinan terakhir roh pahlawan purba telah lenyap. Dia berubah menjadi energi dan menyatu dengan tatanan surgawi, mengaktifkannya sepenuhnya. Dia sudah tidak ada lagi. Faktanya, Jiang Chenyuan juga sangat jelas tentang hal ini. Ketika jejak obsesi itu lenyap, bahkan jika roh pahlawan purba tidak menyatu dengan medali surga, secara bertahap ia akan menghilang dari dunia. Selama lebih dari 3 juta tahun, dia mengandalkan obsesi ini untuk terus melayang dan eksis. Sekarang obsesinya hilang, dia menghilang secara alami. Ini sudah menjadi peluang besar bagi Anda. Sejak saat itu, keputusan surgawi memiliki jiwa. Selain itu, jiwa tatanan surga yang tertidur di kedalaman terdalam akan terbangun dari energi roh pahlawan purba. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Melihat Wang Chen yang kecewa, Jiang Chenyuan mengerutkan bibirnya dan berkata, dia tidak bisa tidak iri pada pria terkutuk ini. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Yang lebih tidak terduga lagi adalah benda ini ternyata adalah benda dari dewa sejati. Sungguh harta karun yang menantang surga. Jika orang luar mengetahuinya, sembilan surga pasti akan terkejut dan semua orang akan menjadi gila. Sayang sekali token 10 ribu hantu itu terlalu kecil. Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Keputusan surgawi belum sepenuhnya diaktifkan. Tentu saja, Wang Chen mengetahui hal itu. Namun, dia percaya bahwa meskipun dia mengandalkan dirinya sendiri, cepat atau lambat dia akan dapat mengaktifkan dekret surgawi. Adapun roh pahlawan purba, token 10 ribu hantu benar-benar tidak memiliki semangat kepahlawanan yang kuat. Dia sangat cocok. Raja Hantu Hitam Putih juga cocok. Namun, Raja Hantu Hitam Putih menolak. Sekarang, roh pahlawan primordial merasa bahwa token 10 ribu hantu terlalu kecil dan tidak dapat menampungnya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, memikirkan kesempatan lain, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Aku akan membawamu kembali ke kejayaan. Setelah sekian lama, Wang Chen melihat dekret surgawi dan bergumam. Kemudian, Wang Chen menoleh untuk melihat Jiang Chen Yuan dengan ekspresi rumit. Sekarang identitasnya sebagai manusia telah terungkap. Apa yang akan dipikirkan Jiang Chen Yuan? Aku tidak menyangka kamu menjadi manusia. Merasakan tatapan Wang Chen, Jiang Chen Yuan menghela nafas. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak menjadi marah seperti yang dibayangkan Wang Chen. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman. Namun, itu tidak masalah. Saya tidak peduli dengan kekacauan di tiga alam. Sebaiknya dunia iblis masih sama seperti sebelumnya. Ketika perang datang, entah berapa banyak darah yang akan tertumpah dan berapa banyak jiwa kesepian yang akan lahir. Dunia saat ini tidak membutuhkan kekacauan. Sebenarnya tidak buruk untuk hidup damai di tiga alam. Apa yang dilakukan oleh Dewa Sejati mungkin juga merupakan apa yang dipikirkan oleh Dewa Iblis. Faktanya, ini adalah pekerjaan Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Sayangnya, Jiang Chen Yuan menyuarakan pikirannya. Lalu, dia berhenti. Jika kamu mempunyai kemampuan, saya tidak keberatan membantu Anda. Haha, jangan khawatir, saya tidak akan membocorkan identitas Anda. Remisnya adalah Anda tidak berniat menyakiti ras iblis. Jika suatu hari nanti, saya memiliki kekuatan untuk menopang surga, saya pasti akan menutup bagian itu. Itulah jawaban yang diberikan Wang Chen. Namun, inilah jawaban yang ingin didengar Jiang Chen Yuan. Kekacauan di tiga alam akan segera dimulai. Saya ingin tahu seperti apa dunia saat itu. Saya tertarik untuk melihat benua Tian Xuan. Jiang Chen Yuan tersenyum. Kamu bisa ikut denganku. Wang Chen mengulurkan tangannya. Hahaha, sempurna sekali. Jiang Chen Yuan memegang rat tangan Wang Chen. Itu hanya beberapa kata sederhana, tetapi pada saat ini, jarak di antara keduanya perlahan menghilang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Bagaimana? Apakah kita masih ingin maju? Kita sudah mendekati kedalamannya. Pasti akan ada semangat kepahlawanan. Bahaya mengintai di mana-mana. Kesenjangan itu untuk sementara dihilangkan dan secara bertahap menghilang. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Mengapa tidak? Seseorang telah masuk. Wang Chen melihat ke dalam domain pedang, matanya bersinar. Tidak ada alasan untuk mundur sekarang karena mereka ada di sini. Ada peluang tanpa akhir dalam domain pedang. Mengapa mereka harus mundur? Jika memungkinkan, Wang Chen sangat berharap mendapatkan semangat heroik untuk memasuki 10.000 token hantu. Ada perbedaan kekuatan antara roh heroik. Semangat kepahlawanan dari sebelumnya memang kuat. Token 10.000 hantu mungkin terlalu kecil. Namun, bagaimana jika ada semangat kepahlawanan yang sedikit lebih lemah? Ini adalah harapan terbesar Wang Chen. Hahaha, baiklah, ayo kita pergi bersama. Jiang Chen Yuan tertawa. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua masuk lebih jauh ke dalam wilayah pedang. Bau darah semakin kuat. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam wilayah pedang, langit dan bumi sepertinya terpisah. Ini adalah dunia yang mandiri, sebuah ruang. Tanah menjadi semerah darah, langit sangat suram. Deru angin ibarat tangisan dan keluh kesah, seolah menceritakan kisah tragis masa lalu. Pertempuran macam apa yang membuat langit dan bumi seperti ini? Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Ekspresinya menjadi lebih serius. Setelah berjalan satu kilometer lebih dalam, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan melihat noda darah lagi. Ada beberapa mayat yang telah meninggal belum lama ini dan masih berlumuran darah. Hati-hati, tempat ini penuh bahaya. Wang Chen memperingatkan saat melihat ini. Kekuatan caotik di sekelilingnya bergemuruh, tapi dia terus bergerak maju dengan hati-hati. Ge Hao, serigala kesepian. Segera, ketika Wang Chen masuk beberapa ratus meter lebih dalam dan sampai di ruang kosong, dia berseru. Ada puluhan orang berdiri di depannya. Bukankah Ge Hao dan Gulang ada di antara mereka? Dan kegigihan yang menghancurkan surga. Wang Chen bahkan melihat kegigihan yang menghancurkan surga. Mereka semua ada di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Saat ini, beberapa dari mereka terlihat agak acak-acakan. Ada lusinan pembudidaya di sekitar mereka, semuanya tampak serius. Wang Chen. Kemunculan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menarik perhatian banyak orang yang hadir. Huh, Wang Chen, beraninya kamu muncul di sini. Jiang Chen Yuan, kamu di sini juga. Kemunculan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menyebabkan banyak orang berseru dan berteriak dengan marah. Keduanya telah naik ke pagoda bulan Purnama Kota Api dan menyatakan perang terhadap jutaan petani. Mereka telah menimbulkan kemarahan banyak orang. Tampaknya sekte matahari terik berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka. Jika kita bisa membunuh mereka, itu akan menjadi panen yang bagus. Lalu, sepertinya ada cibiran dari kerumunan. Suara itu dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Kata-kata itu membuat wajah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menjadi gelap. He he, sejak kapan sekte matahari terik punya begitu banyak antek? Huh, jika kamu ingin membunuh bangsaku, lakukanlah. Saya tidak keberatan menembus langit. Aku penasaran siapa yang akan mati lebih dulu. Bahkan jika itu tidak berhasil, paling banyak aku akan menerobos penghalang dan kehilangan nyawaku, melepaskan satu atau dua roh pahlawan purba. Saat itu, kita semua akan mati bersama. Mendengar kata-kata dari kerumunan, bibir Jiang Chen Yuan menyeringai. Dia menatap dingin ke arah ratusan petani dan berkata dengan suara yang dalam. Setiap kata diucapkan dengan jelas. Terkesiap. Kata-kata Jiang Chen Yuan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka menghirup udara dingin. Terutama mereka yang telah mengembangkan niat membunuh, tubuh mereka sedikit gemetar. Kata-kata Jiang Chen Yuan tidak bisa dikatakan kejam. Tempat apa ini? Ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di alam surgawi, alam pedang. Dan tempat ini terletak di kedalaman alam pedang. Roh pahlawan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam penghalang. Roh pahlawan itu sangat kuat dan menakutkan. Jika Jiang Chen Yuan benar-benar mengamuk, bukankah itu akan menjadi bencana? Kata-kata Jiang Chen Yuan setara dengan ancaman, jangan sentuh aku. Aku tidak akan rugi apa-apa, jadi aku tidak takut padamu. Jika kamu melakukan sesuatu, aku akan membawamu turun bersamaku. Keberanian dan kekejaman ini cukup membuat kagum banyak orang. Saat ini, suasana menjadi suram dan membeku. Setelah ekspresi penonton berubah, mereka terdiam. Orang-orang yang akan menyerang sebelumnya juga menghentikan langkahnya, gerakan mereka tiba-tiba terhenti. 1668. Kata-kata Jiang Chen Yuan cukup kejam. Begitu Jiang Chen Yuan selesai berbicara, ekspresi orang-orang yang siap bergerak segera menjadi gelap. Mereka tanpa sadar melihat sekeliling. Mereka tahu betapa menakutkannya roh pahlawan purba di wilayah pedang. Jika Jiang Chen Yuan benar-benar diizinkan melakukan hal seperti itu, semua orang di sini mungkin akan kehilangan nyawa karenanya. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Mengapa? Anda tidak akan bergerak. Bukankah kamu kuat? Tidakkah kamu ingin menjadi antek dari sekte matahari terik? Apakah kamu tidak ingin membunuhku dan Wang Chen? Datang dan coba jika Anda begitu kuat. Aku akan membunuh kalian semua. Biarpun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Jiang Chen Yuan mencibir ketika dia melihat semua orang terdiam dan ekspresi mereka berubah. Perkataannya membuat ratusan seniman bela diri yang hadir merasa dirugikan. Berapa banyak dari mereka yang berhasil sampai di sini adalah orang-orang lemah? Mereka setidaknya berada di level bulan mistik. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah ahli mistik moon tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Setidaknya, Jiang Chen Yuan melihat lelaki tua dari sekte bulan iblis. Kekuatannya mungkin telah mencapai mistik moon level 9, kan? Ada juga beberapa lelaki tua lainnya. Namun, orang-orang sombong ini tercengang mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Bajingan. Akhirnya, banyak orang yang mau tidak mau mengumpat dengan marah menghadapi situasi seperti itu. Mereka sangat ingin menghancurkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Haha, Saudara Jiang, kamu pasti bercanda. Mengapa penduduk negara jin api membantu sekte matahari terik? Sekte bulan iblis akan menjadi orang pertama yang menolak siapapun yang berani melakukannya. Di tengah kerumunan yang cemberut, Duan Tian Ren keluar sambil tersenyum. Dia sepertinya sudah mengenal Jiang Chen Yuan sejak lama. Pada saat ini, dia berjalan ke arah Jiang Chen Yuan. He he, Duan Tian Ren, kamu di sini juga. Sekte bulan iblis. Bagaimana kalau kita bergabung untuk menyingkirkan sekte matahari terik? Mata Jiang Chen Yuan berbinar saat melihat Duan Tian Ren. Dia merangkul bahu Duan Tian Ren dan berkata sambil tersenyum. Dia memiliki kepercayaan penuh pada sekte bulan iblis. Sekte bulan iblis telah lama berselisih dengan sekte matahari terik. Jika ada orang yang hadir yang paling kecil kemungkinannya untuk bergerak saat ini, itu pasti orang-orang dari sekte bulan iblis. Mengapa kita tidak mulai dengan orang-orang laisu? Jiang Chen Yuan dengan tenang menatap beberapa orang laisu yang gelisah di kejauhan. Kata-kata Jiang Chen Yuan menyebabkan ekspresi beberapa orang dari laisu berubah drastis. Mereka mungkin tidak takut pada Jiang Chen Yuan. Namun, bagaimana dengan sekte bulan iblis? Mereka harus waspada. Huh, Jiang Chen Yuan, jangan terlalu sombong. Salah satu pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah melihat adegan ini. Seorang Mystic Moon level 5 saja yang berani berbicara. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Jiang Chen Yuan mengangkat alisnya dan menatapnya dengan dingin. Desir-desir. Saat berikutnya, tanpa peringatan apapun, sosok Jiang Chen Yuan tiba-tiba keluar. Ada kilatan cahaya, dan Jiang Chen Yuan telah tiba di depan pria parubaya itu saat dia masih sok. Peng! Staff penelan surga di tangannya tersapu. Asteris Hua, asteris. Layar hitam terbentuk, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menerkam pria parubaya itu. Jiang Chen Yuan, beraninya kamu. Melihat adegan ini, seniman bela diri negara Lai Su lainnya langsung marah. Mereka bahkan belum mengambil tindakan melawan Jiang Chen Yuan, tetapi orang ini benar-benar berani mengambil tindakan pertama. Apakah dia menindas negara Lai Su karena tidak ada yang mampu? Namun, saat orang-orang ini hendak bergerak, sosok Wang Chen bergerak secara horizontal, dan segel surgawi empat sisi muncul di tangannya saat dia memandang mereka dengan dingin. Huh, Wang Chen, kamu juga mendekati kematian. Apa kamu pikir kamu bisa memblokir kami semua? Wang Chen juga melompat keluar, dan orang-orang dari negara Lai Su sangat marah. Ini terlalu merupakan pengganggu. Bajingan ini. Aura beberapa orang langsung melonjak. Mereka ingin membunuh Wang Chen, bajingan itu, dan Jiang Chen Yuan, bajingan sombong. Haha, mungkin aku akan melakukannya. Kalian lihat saja. Jika kita bergerak dan merusak harmoni, Sekte Bulan Iblis hanya bisa bergerak. Situasinya genting. Pada saat ini, Duan Tianren muncul di samping Wang Chen dengan cibiran acuh-ta'acuh di wajahnya. Dia berdiri bahu-membahu dengan Wang Chen dan memblokir beberapa seniman bela diri Lai Su Nishen. Sejak Duan Tianren muncul, lelaki tua yang mengikutinya secara alami juga berdiri. Banyak ahli dari Sekte Bulan Iblis juga berdiri pada saat yang bersamaan. Hal ini terutama berlaku untuk lelaki tua tak dikenal itu. Matanya tampak keruh dan tak bernyawa. Dia berusia lebih dari 70 tahun dan sepertinya berada di ambang kematian. Namun, hanya dengan berdiri di sana, seolah-olah dia memberikan tekanan tanpa akhir kepada orang-orang. Pada saat ini, wajah beberapa orang dari negara Lai Su menjadi pucat. Sekte Bulan Iblis. Bagus sangat bagus. Ketika Sekte Bulan Iblis berdiri, beberapa orang yang hendak bergerak langsung memasang ekspresi ganas di wajah mereka. Terutama para ahli dari Sekte Bulan Iblis, mereka bahkan lebih takut. Ledakan. Pada saat ini, setelah orang-orang ini diblokir, Jiang Chen Yuan menjadi lebih tidak bermoral. Di bawah hantaman tongkat, terjadi ledakan keras. Di antara ribuan binatang prasejarah, sosok pria parubaya bulan mistik tingkat 5 terguncang dan terlempar. Of. Darah berceceran, dan wajah pria parubaya itu menjadi pucat. Hanya dalam satu gerakan, dia sudah menderita kerugian besar. Mati. Mengambil inisiatif dengan satu gerakan, Jiang Chen Yuan mendesak ke depan, tidak memberikan lawannya kesempatan untuk bernapas. Ledakan. 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 Tongkat penelan surga mendatangkan malapetaka dan tersapu terus-menerus. Gelombang udara membubung ke langit, mengguncang bumi. Di bawah serangan kuat Jiang Chen Yuan, bahkan artis bela diri bulan mistik peringkat 5 berada dalam situasi yang sulit saat ini, dan dia dikelilingi oleh bahaya. Ledakan. Retak-retak-retak. Serangan lain, di tengah suara gemuruh, suara patah tulang terdengar. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Pria parubaya itu terlempar ribuan meter jauhnya. Mati. Wajah Jiang Chen Yuan menjadi gila saat dia mengejar pria itu lagi. Sebelum pria itu mendarat di tanah, Jiang Chen Yuan mengayunkan tongkat penelan surga dengan ganas. Ledakan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Hanya dengan satu gerakan, pria parubaya mistik Moon Rang 5 berubah menjadi daging cincang, terkoyak-koyak. Desis. Melihat pemandangan ini, ratusan prajurit yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Kekuatan tempur ini, sungguh mengejutkan. Hanya dalam waktu minum teh, hanya dengan beberapa gerakan, Jiang Chen Yuan ini benar-benar telah membunuh prajurit bulan mistik tingkat 5. Hal ini membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Terutama ketika mereka melihat penampilan Jiang Chen Yuan yang berlumuran darah, mereka semakin ketakutan. Orang gila. Ini benar-benar orang gila. Jiang Chen Yuan saat ini seperti dewa iblis yang keluar dari neraka. Menakutkan. Menakutkan. Lebih penting lagi, Jiang Chen Yuan ini hanyalah orang gila yang tidak peduli dengan hidupnya. Dia berjalan ke sini dengan sikap orang yang bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Jika dia tidak bisa membunuh mereka, paling tidak, dia akan binasa bersama mereka. Inilah yang dia pikirkan. Menghadapi sikap Jiang Chen Yuan, banyak orang yang berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Bajingan, Jiang Chen Yuan, kamu bertindak terlalu jauh. Melihat ahli dari bangsa Lai Su jatuh, semua penggarap bangsa Lai Su yang hadir menjadi cemas. He he, jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bermainlah dengan saya. Paling-paling, aku akan binasa bersamamu. Jiang Chen Yuan mendengus tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kata-katanya membuat mata prajurit itu melebar seperti lonceng perunggu. Dia terengah-engah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Jiang Chen Yuan tidak peduli dengan hidupnya, tapi dia tidak bisa. Jiang Chen Yuan adalah orang gila yang bisa melakukan apa saja. Dia tidak bisa melakukannya. Di tempat berbahaya ini, bagaimana dia bisa melawan Jiang Chen Yuan setelah dia melakukan reservasi? Berengsek. Karena tidak ada tempat untuk melampiaskan keluhan di hati mereka, para pejuang bangsa Lai Su sangat marah dan hampir menjadi gila. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan juga membuat para pejuang negara Jin Api dan negara Gelombang Es saling memandang dengan cemas. Seseorang yang tidak tahu malu bisa dianggap tak terkalahkan. Jiang Chen Yuan ini, sungguh. He he, menurutku masalah ini harus diakhiri di sini. Masyarakat bangsa Lai Su, Anda tidak perlu marah. Orang itu baru saja mendekati kematian. Selain itu, Jiang Chen Yuan dan Wang Chen adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh Sekte Matahari Terik. Mengapa kalian ikut bersenang-senang? Apakah kalian dari Sekte Matahari Terik? He he, ngomong-ngomong soal Sekte Matahari Terik, sepertinya bukan Sekte terbesar di negara Lai Su kan? Apakah menurut Anda Sekte Bulan Retak tidak ada? Selama ratusan tahun terakhir, Sekte Bulan Retak secara bertahap menghilang. Namun, jangan lupa bahwa tiga Sekte utama dari domain iblis hanyalah kultus bulan iblis milikku, Sekte Bulan Retak negara Lai Su, dan Lembah Bulan Purnama negara Ice Below. Beraninya Sekte Matahari Terik menyebut diri mereka salah satu dari tiga Sekte besar. Di mana Sekte Bulan Retak, menurutmu di mana kultus bulan iblis dan lembah tak berperasaanku berada. Duan Tian Ren melangkah maju dan berkata dengan tenang. Selama sepuluh ribu tahun terakhir, Sekte Matahari Terik selalu menjadi Sekte terbesar kedua di negara Lai Su. Jika Sekte Bulan Rusak tidak menghilang secara bertahap dalam ratusan tahun terakhir, akankah Sekte Matahari Terik memiliki kesempatan untuk bangkit kembali? Hanya dengan mengandalkan hilangnya Sekte Bulan Retak barulah mereka dapat berkembang pesat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Namun dari segi fondasi masih terlalu jauh. Sekte Matahari Berkobar tidak pernah mampu mewakili negara Lai Su. Lalu mengapa orang-orang dari negara Lai Su mempertaruhkan nyawa mereka untuk apa yang disebut sebagai Sekte Nomor Satu, Sekte Matahari Terik? Hahaha, bagus, bagus sekali. Huh, Sekte Matahari Terik itu. Mereka hanya mengaku sebagai salah satu dari tiga Sekte besar. Dibandingkan dengan Sekte Bulan Retak, Kultus Bulan Iblis, dan Lembah tak berperasaan, apakah itu? Begitu suara Duan Tian Ren turun, ledakan tawa terdengar. Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan. Sekte Bulan Retak. Melihat Leontin Bulan Sabit di pinggang pria itu, ekspresi banyak orang berubah. Orang-orang dari Sekte Bulan Retak sebenarnya telah datang ke wilayah manusia surgawi. Apalagi mereka ada di sini. Apakah dia menonjol untuk mendukung Diman Muncul dan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan? Sepertinya memang seperti yang dikatakan orang-orang. Meskipun Sekte Bulan Retak telah menghilang selama ratusan tahun dan jarang muncul, mereka masih ada di mana-mana. Adapun Sekte Matahari Terik, mereka hanya tidak mempedulikannya. Tentu saja, tindakan Sekte Matahari Terik dalam beberapa tahun terakhir telah menarik ketidakpuasan beberapa orang dari Sekte Bulan Retak. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Bulan Retak telah menonjol. Apa yang akan dipikirkan orang-orang dari Sekte Matahari Terik jika mereka mengetahui hal ini? Suasana di lapangan seakan menjadi aneh saat ini. 1669 Hahaha, benar sekali. Sepertinya Sekte Bulan Retak telah dilupakan oleh terlalu banyak orang. Orang-orang dari negara Laisu juga telah lupa betapa besarnya pengorbanan Sekte Bulan Retak untuk negara Laisu. Itu baru beberapa ratus tahun berlalu, dan Sekte Matahari Terik ingin menggantikan Sekte Bulan Rusak. Rakyat bangsa Laisu mu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jiang Chen Yuan mencibir dan mendengus ketika dia melihat orang-orang dari Sekte Bulan Retak melangkah maju. Kata-kata ini menyebabkan orang-orang Laisu, yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, segera terdiam. Melihat penerus Sekte Bulan Rusak, ekspresi mereka rumit. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak mengingat apa yang telah dilakukan Sekte Bulan Retak untuk bangsa Laisu ribuan, puluhan ribu tahun yang lalu, dan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Saat itu, Sekte Bulan Retak begitu kuat sehingga ratusan orang menanggapi seruan mereka. Tapi sekarang, pengasingan selama beberapa ratus tahun telah menyebabkan banyak orang mengabaikan kontribusi dari Sekte Bulan Rusak, yang bahkan membuat Sekte Matahari Terik menjadi Sekte Nomor Satu. Memikirkan hal ini, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang, bahkan orang-orang dari Sekte Bulan Patah pun menonjol. Selain itu, kata-katanya jelas bias terhadap Wang Chen. Jelas sekali bahwa Sekte Bulan Rusak telah lama menoleransi Sekte Matahari Terik dan tidak ingin Sekte Matahari Terik terus berlanjut seperti ini. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Apa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Jiang Chen Yuan bertanya sambil mencibir ketika dia melihat semua orang diam. Huff! Orang-orang dari negara Laisu mengejek ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Hah, sepertinya kamu masih memiliki rasa malu. Namun, jika ada yang masih belum tahu apa yang baik untuknya, silakan saja. Aku akan menunggu. Jiang Chen Yuan tidak kenal ampun. Pertunjukan ini membuat orang mengertakan gigi karena kebencian. Bahkan Duan Tian Ren mau tidak mau menamparkan keningnya. Orang terkutuk ini terlalu tidak tahu malu. Apa? Sepupu kecilku? Kenapa kamu menutupi dahimu? Apakah aku salah? Melihat Duan Tian Ren memegangi dahinya, Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan bertanya. Asteris desis, asteris. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut dengan kata-katanya. Sepupu. Wang Chen tidak menyangka Jiang Chen Yuan adalah sepupu Duan Tian Ren. Bukankah hubungan ini terlalu rumit? Atau apakah dunia ini terlalu kecil? He he, jangan kaget. Ibu orang ini adalah bibiku. Kaka, jadi, kami adalah saudara. Seolah merasakan perbedaan pada Wang Chen, Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum. Kemudian, Ope menepuk bahu Duan Tian Ren. Tidakkah menurutmu begitu, sepupu saya? Pergilah, aku tidak mengenalmu. Baja penghancur surga dengan cepat menamparkan tangan Jiang Chen Yuan. Mungkinkah orang ini lebih memalukan lagi? Dia jelas anggota keluarga Jiang, tapi dia tidak memiliki temperamen sama sekali. Dia tidak berbeda dengan huligan. Bagaimanapun, Duan Tian Ren tidak akan pernah mengakui bahwa orang ini adalah sepupunya. Meskipun demikian, ini adalah kebenarannya. Namun, ia juga harus menyangkalnya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu di mana dia akan kehilangan mukanya. Berapa banyak hal yang dapat diandalkan yang telah dilakukan orang ini dalam hidupnya? Setelah serangkaian ejekan dari Jiang Chen Yuan, kegigihan penghancur surga terasa sangat cemberut. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang terjadi selanjutnya? Sesaat kemudian, melihat Duan Tian Ren hampir gila, Jiang Chen Yuan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Dia kemudian menyipitkan matanya dan bertanya. Ya, ada penghalang di depan dengan cukup banyak roh di dalamnya. Meskipun mereka tidak sekuat roh atafistik, mereka juga tidak lemah. Mereka dibentuk oleh jiwa para ahli yang telah mati di dalam alam pedang selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Tidak mudah untuk dihadapi. Lebih dari sepuluh orang yang memasuki dunia diserang oleh roh. Mereka hanya berhasil mundur setelah kehilangan beberapa di antaranya. Duan Tian Ren menghela nafas. Ngomong-ngomong, Ge Hao, Gu Lang, apa kalian berdua tidak ingin mengatakan sesuatu? Duan Tian Ren melirik Ge Hao dan Gu Lang. Mereka pernah memasuki dunia ini sebelumnya, tetapi keluar kemudian. Puluhan ribu roh jahat terbang di langit. Ada cukup banyak peninggalan artefak kuno di dalamnya. Jika beruntung, kita mungkin menemukan beberapa artefak utuh. Ge Hao mengerutkan bibirnya sebagai jawaban atas pertanyaan Duan Tian Ren. Dia kemudian memandang Wang Chen dan berkata, Sepertinya kekuatanmu telah meningkat secara signifikan selama setengah tahun terakhir. Anda tidak mengecewakan saya. Ingat, aku lawanmu. Ge Hao menyipitkan matanya ke arah Wang Chen dan berkata dengan tenang. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Ini bukan pertama kalinya Ge Hao mengatakan ini. Kenapa dia merasa familiar dengan pria itu? Wang Chen selalu mengetahui alasannya. Namun, jauh dilubuk hatinya, ada suara yang terus memberitahu Wang Chen bahwa Ge Hao akan menjadi lawan yang tangguh. Bahkan mungkin musuh. Seberapa kuat Ge Hao sekarang? Wang Chen tidak tahu pada pandangan pertama. Orang ini menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Namun, Wang Chen yakin bahwa dia telah menemui banyak pertemuan yang menguntungkan selama setengah tahun terakhir, yang memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Namun, Ge Hao mungkin juga mengalami beberapa pertemuan yang sangat beruntung. Kekuatannya jelas tidak lemah. Puluhan ribu roh jahat. Duan Tian Ren menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Ge Hao. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Wang Chen dengan senyuman di wajahnya. Mungkin kamu punya cara. Roh pahlawan hantu jahat yang kuat itu adalah masalah besar bagi orang biasa. Namun, bagi Wang Chen, mungkin itu bukan masalah besar. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah roh pahlawan purba. Mereka tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mereka yang meninggal di sini paling banyak berada di level 9 dari alam bulan mistik. Selama ribuan tahun, mereka telah kehilangan banyak kekuatan. Sekarang, mereka hanya punya jumlah yang besar. Namun, Wang Chen memiliki lencana 10 ribu hantu. Mungkin. Duan Tian Ren memandang Wang Chen dan menunggu jawabannya. Ya, Wang Chen, bukankah kamu ingin menaklukkan beberapa roh jahat? Hahaha, inilah kesempatanmu. Roh pahlawan purba mengira lencana 10 ribu hantu Anda terlalu kecil. Namun, roh-roh jahat itu berbeda. Haha, bagaimana menurutmu? Jiang Chen Yuan tertawa saat mendengar ini. Wang Chen mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, banyak orang di lapangan memusatkan perhatian pada Wang Chen. Meski banyak orang yang ingin berurusan dengan Wang Chen. Namun, karena penampilan gila Jiang Chen Yuan, perlindungan Sekte Bulan Iblis, dan pendirian Sekte Bulan Retak, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Hati banyak orang berdebar kencang saat mendengar kata-kata Duan Tian Ren. Itu benar, jika dia ingin masuk, dia mungkin harus bergantung pada Wang Chen. Mereka tidak bisa tidak menantikannya. 10 ribu lencana hantu. Jika kita ingin menaklukkan roh jahat, kita harus memperbaikinya terlebih dahulu. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Roh-roh jahat di lencana 10 ribu hantu telah mencapai puncaknya. Mereka harus memperbaikinya lagi agar bisa menampung roh jahat. Itu akan makan waktu berapa lama? Duan Tian Ren mengangkat alisnya. Jika Wang Chen berkata demikian, itu berarti masih ada harapan. Bukankah lebih baik jika dia bisa meminta Wang Chen membantunya? Dia tidak peduli berapa banyak keuntungan yang diperoleh Wang Chen darinya. Selama mereka bisa memasuki bagian yang lebih dalam dan menemukan peluang yang menjadi milik mereka, semuanya akan sia-sia. Tiga hari. Wang Chen berkata setelah berpikir sejenak. Tiga hari. Duan Tian Ren menunduk dan berpikir sejenak. Itu tidak lama. Anda menyempurnakannya, dan Sekte Bulan Iblis akan melindungi Anda. Jika ada yang berani bergerak selama periode ini, Huff, jangan salahkan Sekte Bulan Iblis karena tidak kenal ampun. Duan Tian Ren mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Sekte Bulan Retak akan melindungimu juga. Pria dari Sekte Bulan Retak juga mengungkapkan pendiriannya. Sekarang kedua belah pihak telah menyatakan pendirian mereka, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Baik Sekte Bulan Iblis maupun Sekte Bulan Retak adalah tokoh yang berpengaruh. Siapa yang berani melawan mereka? Dapat dikatakan bahwa keselamatan Wang Chen adalah jaminan terbaik. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan cepat menemukan tempat yang tenang untuk menyempurnakan lencana. Astaga! Energi kekacauan melonjak saat lencana 10.000 hantu melayang dengan tenang di depan Wang Chen. Di bawah bimbingan dan kendali Wang Chen, roh-roh jahat di dalam mulai bertarung. Mereka mulai menyatu dan melahap satu sama lain lagi dan lagi. Suara mendesing. Rosevins terbakar habis-habisan, dan lencana 10.000 hantu berwarna merah terbakar. Saat berputar dengan cepat, suara mendengung terdengar, dan sinar cahaya hitam menyebar ke segala arah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Banyak orang terkejut saat melihat ini, dan mata mereka dipenuhi keserakahan. Lencana 10.000 hantu benar-benar barang bagus. Dari auranya, bisa dikatakan itu luar biasa. Jika bukan karena kata-kata dari Sekte Bulan Iblis dan Sekte Bulan Retak, seseorang mungkin sudah mengambilnya. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Ledakan. Ketika nyala api terakhir bergabung dengan lencana 10.000 hantu, 99.999 roh jahat di lencana 10.000 hantu berkurang menjadi kurang dari 10.000 roh jahat. Gelombang udara yang mengerikan naik ke langit. Berdengung. Lencana 10.000 hantu bergetar, dan gelombang-gelombang udara melonjak ke segala arah. Mereti. Kilatan petir yang mengerikan menyambar di awan berwarna darah di langit. Ini seperti akhir dunia. Mendesis. Ini adalah barang yang menantang surga. Itu memang sebuah harta karun. Tidak kalah dengan harta karun iblis besar, kan? Itu tidak kalah dengan segel surgawi empat sisi. Wang Chen adalah bajingan yang beruntung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu? Segel surgawi empat sisi dan lencana 10.000 hantu. Selain dua harta karun ini, ku dengar dia juga memiliki lencana yang tak tertandingi. Ini hanyalah harta karun yang mengharukan. Aku ingin tahu siapa yang bisa membunuh orang ini dan mendapatkan harta karun itu. Melihat ini, orang-orang yang menonton dari jauh dipenuhi dengan emosi, dan mereka merasa bersemangat. Mereka memusatkan perhatian pada Wang Chen seolah-olah mereka akan membunuhnya. Meskipun Sekte Bulan Iblis dan Sekte Bulan Retak sedang melindungi Wang Chen sekarang. Namun, mereka mulai berpikir tentang cara menyerang Wang Chen setelah mereka meninggalkan alam pedang. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Terlebih lagi, Wang Chen lah yang diburu. Entah itu provokasi di kota api, pengejaran keluarga Ji, atau Sekte Bulan Iblis. Hal ini mendorong Wang Chen menjadi pusat perhatian. Jika mereka bisa membunuh orang ini, selain hadiah besar dari keluarga Ji dan Sekte Matahari Terik, juga akan ada tiga harta karun tersebut. Sulit untuk tidak tergoda. Tanpa disadari, konspirasi yang lebih besar sedang terjadi saat ini. Niat membunuh diam-diam turun. 1670 Saat auranya berangsur-angsur menghilang, lencana 10.000 hantu kembali ke tangan Wang Chen. Pada saat ini, setelah lencana 10.000 hantu disempurnakan, warna aslinya yang hitam pekat sekarang memiliki sedikit warna merah tua, yang cukup menakutkan. Bagaimana itu? Apakah Anda sudah selesai menyempurnakan lencana 10.000 hantu? Tiga hari telah berlalu, melihat Wang Chen akhirnya mengambil lencana 10.000 hantu, Jiang Chen Yuan, yang menjaganya, bertanya dengan penuh semangat. Matanya berbinar saat dia melihat lencana 10.000 hantu di tangan Wang Chen. Jika dia tidak dianggap sebagai teman Wang Chen, Jiang Chen Yuan tidak akan mampu menahan keinginan untuk mencurinya. Harta karun seperti itu terlalu menggoda. Duan Tian Ren, yang berdiri di samping Jiang Chen Yuan, juga memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Selain itu, Ge Hao, Gu Lang, dan yang lainnya juga memusatkan perhatian pada Wang Chen. Lencana 10.000 hantu di tangan Wang Chen adalah salah satu kunci apakah mereka bisa memasuki bagian yang lebih dalam dari dunia pedang. Tanpa lencana 10.000 hantu, mereka ditakdirkan untuk terjebak di sini, tidak dapat maju lebih jauh. Itu karena ribuan roh jahat yang kuat di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh siapapun. Hanya dengan menggunakan lencana 10.000 hantu di tangan Wang Chen barulah mereka bisa berjuang untuk keluar. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, semua orang sangat terlihatin dengan kinerja lencana 10.000 hantu Wang Chen. Hmm, saya sudah selesai memperbaikinya. Wang Chen berkata perlahan di hadapan antisipasi orang banyak. Bagus. Hahaha, sekarang kita bisa berjuang untuk masuk. Bukankah mereka hanyalah roh jahat? Kami akan mengambil semuanya, semuanya. Hehehehe, jika saatnya tiba, siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan dianggap sebagai budak. Kalau tidak, kami akan menyempurnakannya saja. Hehehe. Jiang Chen Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Baiklah, kalau begitu, ayo bersiap dan masuki penghalang. Duan Tian Ren berkata dengan keras. Ge Hao dan Gulang menghela nafas lega. Mereka memandangi lembah yang dalam di depan mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka berjuang untuk masuk dan hampir kehilangan nyawa. Lusinan orang telah masuk, tetapi hanya sedikit dari mereka yang kembali hidup. Mereka benar-benar terjebak pada tahap ini. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang, dengan bantuan Wang Chen dan 10 ribu token hantu yang membuka jalannya, itu pasti akan sangat berguna. Mengumpulkan kekuatan semua orang dan berusaha mencapai kedalaman untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja bukanlah mimpi. Besok, kami akan bersiap untuk masuk. Duan Tian Ren dengan cepat mengambil keputusan. Kemudian, dia menatap dingin ke semua orang yang hadir. Yang mau masuk bisa bergabung dengan kami. Tetapi, jika ada yang berani menyimpan pikiran jahat selama proses ini, jangan salahkan Sekte Bulan Iblis karena tidak sopan. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Heaven Suttering Ren tidak menahan diri dengan kata-katanya. Sekte Bulan Retakku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tria dari Sekte Bulan Retak juga mengungkapkan pendiriannya. Sekarang, Wang Chen adalah harapan mereka. Tentu saja, tidak ada yang ingin melihat sesuatu terjadi pada Wang Chen. Selain itu, Sekte Bulan Rusak sudah tidak puas dengan perilaku Sekte Matahari Terik selama 100 tahun terakhir. Sekarang, mereka bersiap untuk berdiri di sisi Wang Chen. Hei hei, Lembah Kelupaan pasti tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Tidak ada yang tahu kapan, tapi seorang wanita menawan dengan sosok menawan keluar dari kerumunan. Dia terkeke pelan, seolah-olah setiap senyuman dan kerutannya dipenuhi pesona tak terbatas. Lembah Kelupaan Wanita ini berasal dari Lembah Kelupaan. Orang-orang mereka juga telah tiba. Pada saat ini, tiga Sekte Utama Alam Iblis sebenarnya membela Wang Chen pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. Huff! Di antara kerumunan, dua tetua dari Sekte Matahari Terik mendengus dengan marah. Dua hari yang lalu, mereka menerima kabar bahwa Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah memasuki alam pedang, jadi mereka bergegas. Namun, siapa sangka mereka akan menghadapi situasi seperti itu? Mereka bahkan tidak perlu bergerak. Sekte Bulan Iblis, Lembah Kelupaan, dan bahkan Sekte Bulan Retak telah membela Wang Chen. Ketiga Sekte ini cukup untuk menghancurkan Sekte Matahari Terik. Berengsek! Menghadapi pemandangan seperti itu, mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Huff! Mari kita lihat berapa lama Wang Chen ini bisa bertahan. Begitu dia meninggalkan alam pedang, mari kita lihat siapa yang akan melindunginya. Jika saatnya tiba, saya pasti akan membunuhnya. Seorang tetua dari Sekte Matahari Terik mendengus sambil mengertakkan gigi. Tidak ada harapan untuk membunuh Wang Chen sekarang. Namun, dia akan menunggu kesempatan. Akan lebih baik jika Wang Chen mati di kedalaman alam pedang. Namun, bahkan jika Wang Chen berhasil keluar hidup-hidup, mereka pasti akan membunuh Wang Chen. Pada saat itu, dia tidak memerlukan bantuan token sejuta hantu milik Wang Chen. Tidak ada yang mau membantunya. Selain itu, banyak orang bahkan akan menyerang Wang Chen karena harta karun yang tak ada habisnya. Segel surgawi empat sisi, tatanan surgawi, sejuta token hantu, dan buah naga bumi. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuh Wang Chen. Aku akan membiarkan sampah ini hidup beberapa hari lagi. Melengkungkan bibir mereka, para anggota Sekte Matahari Terik mendengus dalam hati. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, langit berkabut, dan angin dingin menderu-deru. Saat fajar, semua orang siap berangkat. Di depan orang banyak, Wang Chen berdiri. Di samping Wang Chen berdiri orang-orang dari tiga sekte besar. Apa yang harus kita lakukan? Duan Tianren bertanya sambil melihat Wang Chen. Sekarang, Wang Chen adalah orang paling penting yang memasuki kedalaman alam pedang. Mereka harus bekerja sama dengan Wang Chen untuk menghilangkan sejuta token hantu. Oleh karena itu, mereka secara alami harus mendengarkan pemikiran Wang Chen. Aku akan menggunakan sejuta token hantu untuk membuka jalan. Kalian bantu aku menangkis hantu jahat. Ekspresi Wang Chen serius. Token sejuta hantu tidak maha kuasa. Melawan hantu jahat biasa, sejuta token hantu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika itu adalah hantu jahat biasa, mengapa begitu banyak ahli berhenti di sini? Mengapa begitu banyak ahli yang kehilangan nyawa? Wang Chen tahu bahwa hantu jahat di balik lapisan penghalang ini pasti sangat kuat. Token sejuta hantu tidak dapat menangani semua hantu jahat sekaligus. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menyerap dan menyempurnakannya. Selama periode ini, pasti akan lebih banyak hantu jahat yang datang. Wang Chen membutuhkan Duan Tian Ren dan yang lainnya untuk membantunya mengusir hantu jahat. Baiklah. Menghadapi permintaan Wang Chen, Ren penghancur surga langsung menyetujuinya. Ayo pergi. Duan Tian Ren berkata kepada orang banyak. Ayo kita hancurkan penghalangnya. Di antara kerumunan, lelaki tua dari sekte bulan iblis, wanita tua dari lembah kelupaan, dan seorang tetua dari sekte bulan retak melangkah maju. Dengan ekspresi serius, mereka bertiga menahan nafas. Merusak. Tiba-tiba, mereka bertiga meraung marah. Wuss. Aura mereka tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, ketiga ahli itu menyerang pada saat bersamaan. Cahaya merah memenuhi langit, cahaya hijau tersebar, dan cahaya putih menyelimuti area tersebut. Tiga sinar cahaya membubung ke langit. Di antara mereka, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kobaran api, dan banjir. Gemuruh. Tanah berguncang. Di bawah serangan gabungan dari tiga ahli absolut, penghalang itu bergetar hebat. Seluruh alam pedang bergetar. Retak-retak-retak. Suara retakan terdengar. Retakan mulai muncul pada lapisan penghalang itu. Retakan tersebut menyebar dengan cepat dan berubah menjadi jaring laba-laba. Detik berikutnya, penghalang itu hancur. Cepat, masuk. Melihat penghalang itu hancur, ketiga ahli itu berteriak. Penghalang itu hanya dipatahkan sementara. Ini akan segera direformasi. Di bawah komando tiga ahli, kerumunan dengan cepat terbang ke penghalang. Astaga. Sosok mereka berkedip-kedip dan terpesona. Ratusan prajurit bergegas menuju penghalang saat ini. Wow, 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 wow. Ratapan hantu dan serigala melolong. Angin dingin sangat tajam. Begitu mereka memasuki perbatasan, semua orang segera merasakan hawa dingin menyapu mereka, rasa dingin yang menusuk tulang. Mereka menggigil. Energi in di sini begitu padat hingga hampir terwujud. Udara berubah menjadi abu-abu kehijauan. Garis-garis aura hijau melayang di udara. Dari kejauhan, ratapan hantu dan serigala melolong, membuat semua orang merinding. Wow, wow, wow. Suara siulan yang keras terdengar. Detik berikutnya, sosok hantu muncul. Ketika roh jahat berwajah hijau dan bertaring melihat Wang Chen dan yang lainnya masuk, mereka segera menerkam mereka dengan taring dan cakar yang diacungkan. Ah, ah, ah. Ceritan kesakitan terdengar, roh-roh jahat ada di mana-mana, muncul dan menghilang tanpa diduga. Dalam sekejap, jiwa beberapa seniman bela diri yang lebih lemah terkoyak dan hidup mereka layu. Aura kematian langsung memenuhi udara. Cepat, keluarkan lencana 10.000 hantu. Melihat ini, Duan Tianren dan yang lainnya terkejut. Keganasan roh jahat di sini melampaui ekspektasi mereka. 10.000 lencana hantu, pergi. Tidak berani membuang waktu, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan lencana 10.000 hantu. Dia harus menyerap dan mengintimidasi roh-roh jahat ini. Bas dengungan-dengungan. Cahaya merah tua melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Dengan suntikan energi caotik, lencana 10.000 hantu naik ke langit. Cahaya merah tua itu seperti terik matahari, seperti bulan darah. Sinar cahaya menyelimuti sekeliling, mengejutkan langit dan bumi. Wow, wow, wow. Di bawah cahaya, roh-roh jahat yang menerkam mereka dari segala arah sepertinya merasakan sedikit ketakutan. Kemanapun cahaya itu lewat, roh-roh jahat akan terpaksa mundur. Roh-roh jahat, perhatikan perintahku. Menarik. Wang Chen melakukan segel di tangannya tanpa ada waktu untuk mengatur nafas, dia juga tidak berani membuang waktu. Lampu merah adalah aura lencana 10.000 hantu, yang telah terakumulasi selama jutaan tahun di zaman kuno. Aura tersebut untuk sementara dapat mengintimidasi roh jahat. Jika itu adalah roh jahat biasa, bahayanya mungkin teratasi. Namun, bagaimana dengan roh jahat di sini? Mereka tidak bisa dianggap remeh. Roh-roh jahat akan segera menyadari bahwa aura tersebut tidak berbahaya bagi mereka, sehingga mereka akan melancarkan serangan yang heboh. Bahayanya akan lebih mengerikan lagi. Menghadapi situasi seperti ini, satu-satunya hal yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mengambil langkah pertama. Dia harus menaklukkan dan menekan roh-roh jahat ini terlebih dahulu. Wow-wow-wow. Saat segel dilakukan, lencana sepuluh ribu hantu bergetar, saat Wang Chen melepaskan ribuan roh jahat yang telah dia sempurnakan. Roh-roh jahat menyelimuti langit. Pada saat itu, ruang kosong jauh di dalam domain pedang telah berubah menjadi neraka, tempat yang dipenuhi roh jahat. Di langit, roh-roh jahat ada di mana-mana, menyebabkan bulu kuduk berdiri dan menggigil ketakutan. Pada saat itu, tirai pertempuran besar telah ditutup. Lencana sepuluh ribu hantu mulai mengeluarkan kekuatannya. Terima kasih telah menonton!